9 Star Hegemon Body Arts Season 75 Bab 741 Melawan 4 Mereka berempat meraung dengan marah dan menyerang pada saat bersamaan. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka semua mengamuk. Sebagai orang jenius yang tiada taraf, ditampar di wajah membuat mereka merasa lebih buruk daripada dibunuh. Tentu saja mereka mengamuk. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, dan tekanan yang kuat menyebabkan ruang berputar. Hanya aura mereka yang cukup untuk menakuti peringkat satu celestial. Kebetulan aku bisa menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Cincin Surgawi, petik 2 Cincin Surgawi Longchen muncul di belakangnya, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Angin astral berkecamuk seolah langit dan bumi bergetar. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada warna hijau samar di dalam cincin tiga warna itu. Warnanya samar, tapi masih terlihat. Ini adalah pertama kalinya Longchen memanggil cincin Surgawi setelah memadatkan bintang istana pencerahan. Yuan spiritualnya menyembur keluar dari tubuhnya. Longchen meraum dengan keras, dan sepertinya dia dirasuki oleh dewa pertempuran yang dengan arogan meremehkan mereka. Dengan satu pukulan, tekanan menakutkan mengunci mereka berempat. Penonton semua kaget, betapa menantang surga Longchen. Bahkan di hadapan empat jenius Surgawi, dia masih tidak mundur satu langkah pun. Ledakan. Platform bergetar, tetapi rune yang diukir di dalamnya membuatnya sangat stabil. Itu tidak rusak sedikit pun. Lima sosok meledak kembali. Longchen terlempar mundur beberapa lusin meter sebelum stabil, sementara Zhao Huji dan yang lainnya terlempar mundur hanya 10 meter. Mereka menatapnya dengan kaget. Dia, dia benar-benar bisa melawan mereka berempat. Tergagap seorang murid yang terkejut. Longchen baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia sekali lagi menembak ke depan dengan gesit, tiba di depan yang terdekat, Sui Guanxi. Perisai air langit. Ledakan. Perisai air Sui Guanxi meledak. Dia dikirim terbang oleh Tinju Longchen. Dia sangat terkejut. Harus diketahui bahwa dia bukan lagi Sui Guanxi yang sama dengan yang telah dikalahkan Longchen sebelumnya. Di Laut Suantian, pemahamannya tentang elemen air telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Energi airnya jauh lebih murni. Selanjutnya, di Jalan Sembilan Neterward, kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skywater shieldnya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu masih tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Longchen. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Longchen baru saja mengirim Sui Guanxi terbang ketika dia merasakan angin di belakangnya. Tanpa melihat, dia menghancurkan lengannya ke belakang. Siku akhirnya bertabrakan dengan tinju besar. Serangan itu datang dari Zhao Wuji. Keduanya terlempar kembali. Karena Longchen hanya punya waktu untuk blok yang tergesa-gesa, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, dia sedikit dirugikan. Tapi Zhao Wuji terkejut. Longchen benar-benar menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan tubuh fisik yang kuat. Tangan Zhao Wuyan tiba-tiba mekar dengan cahaya. Dengan lambayan tangannya yang sederhana, gambar tinju yang mempesona menghantamnya. Pada saat yang sama, pedangki yang dingin bangkit. Yue Qianxian juga menyerang. Longchen bahkan tidak melihat gambar tinju Zhao Wuyan. Dia langsung menghantamkan tinjunya ke dada datarnya. Tangan bergegas petir. Zhao Wuyan secara langsung beralih dari serangan ke pertahanan. Melihat dia mendatanginya dengan cara seperti bunuh diri, dia secara alami tidak mau terluka. Akibatnya, dia dipaksa kembali oleh pukulan Longchen, merasakan sakit dari tangannya. Dia tidak bisa membantu dikejutkan oleh kekuatan guntur yang kuat. Begitu Longchen memaksa kembali Zhao Wuyan, dia berbalik dan menepukkan kedua tangannya yang diselimuti petir. Dia menangkap pedang sederhana di antara tangannya. Ujungnya kurang dari satu inci dari hatinya. Yue Qianxian buru-buru mencoba menarik kembali pedangnya, tetapi ketika menyangkut kekuatan fisik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Longchen. Pedangnya tertancap di genggaman Longchen. Saudaraku juga seorang kultifator pedang. Dibandingkan dia, kamu hanya sampah. Enyahlah. Petik 2 Longchen tiba-tiba membanting gagang pedang ke dada Yue Qianxian. Dia terlempar ke belakang dan hampir batuk darah. Tapi dia menutup mulutnya dan menelannya kembali, tidak membiarkan orang lain melihat bahwa dia telah terluka oleh Longchen. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, semua kepala biara melihatnya. Serangan Longchen barusan telah mengguncang organnya. Cedera itu bisa diabaikan dan bisa langsung disembuhkan, tapi itu masih mengejutkan. Naga air Sui Guanzi tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Kali ini, ratusan dari mereka muncul pada saat yang sama ketika Sui Guanzi sendiri bersembunyi di kejauhan, tidak memberi kesempatan pada Longchen untuk menyerangnya. Longchen tersenyum dingin. Terakhir kali, naga air ini membuatnya pusing. Tapi sekarang, kekuatannya telah meningkat hingga naga air ini tidak dapat mengancamnya. Lebih jauh, dia melihat bahwa Sui Guanzi sedang bertingkah laku. Naga air ini tidak untuk menyerangnya, tapi untuk memberinya tekanan. Dia pergi menyerang ke yang lain. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan keduanya menuduhnya. Longchen menghadapi serangan deras mereka dengan tinjunya. Longchen, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan hidup hari ini. Zhong Wuyan menggertakkan giginya. Ada banyak orang yang menginginkan hidup saya, tapi saya tetap hidup. Menurut Anda, siapa yang mengancam saya? Ejek Longchen. Brengsek, kamu. Cermat. Yang jauh menjerit, Longchen tiba-tiba menggunakan punggungnya untuk menerima tinju Zhao Wuji. Dengan ledakan teredam, Longchen meminjam pukulan Zhao Wuji untuk menembak seperti kilat ke arah Zhong Wuyan. Kekuatan petir di tinjunya cerah saat dia menghancurkan tinjunya ke arahnya. Ledakan. Meskipun Sui Guanzhi telah memberinya peringatan, Zhong Wuyan masih dikirim terbang. Dia bukan tandingan Longchen dalam hal kekuatan. Satu-satunya alasan dia bisa bertukar pukulan dengannya adalah karena cahaya di tangannya. Itu adalah energi garis keturunannya. Itu berbeda dari yuan spiritual biasa dan sangat kuat. Namun meski begitu, ketika Longchen menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Sebelum dia bisa stabil, tinju Longchen telah tiba. Tinju ini bahkan lebih kuat. Dia tidak memberinya ruang bernapas. Zhong Wuyan dikejutkan oleh kekuatan serangan Longchen. Begitu Longchen memahami celah, dia akan menyerang sampai lawannya dikalahkan. Dia tidak lagi punya ruang untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa fokus pada pertahanan. Tapi Longchen telah mengambil keuntungan, dan dia pasti akan terluka parah dengan memblokir tinju ini. Tebasan penghancuran. Tepat saat tinjunya hendak meraihnya, pedang ki datang menebas ke arahnya. Tanpa berbalik, Longchen tahu itu adalah serangan Yue Qian Shan. Bahkan sebelum pedang ki mencapainya, dia merasakan hawa dingin di tulangnya. Serangan seorang pembudidaya pedang benar-benar menakutkan. Sekarang jika dia ingin menyerang Zhong Wuyan, dia harus menerima serangan Yue Qian Shan secara langsung. Meskipun dia yakin akan melukai dia dengan berat dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung sementara, serangan seorang kultifator pedang tidak dapat diterima dengan mudah. Bahkan Longchen tidak berani melakukannya dengan gegabuh. Dia berputar dengan kaki kirinya, dan serangan yang ditujukan untuk Zhong Wuyan digunakan untuk memblokir pedang ki setinggi 300 meter. Pedang ki itu sangat kuat, dan sepertinya ruang secara langsung diiris olehnya. Ledakan. Longchen sebenarnya dikirim terbang oleh pedang ki Yue Qian Shan. Pembudidaya pedang benar-benar layak menjadi penyerang nomor satu. Mereka menakutkan. Murid-murid semua kaget. Tampilan Longchen sejauh ini mengejutkan mereka. Kekuatannya cukup untuk melawan empat jenius surgawi. Tapi sebelumnya, Yue Qian Shan tidak menggunakan serangan terkuatnya. Sekarang dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya, itu cukup untuk mengirim Longchen terbang. Cermat. Setelah mengirim Longchen terbang, ekspresi Yue Qian Shan tiba-tiba berubah. Longchen dikirim terbang. Tapi dia dikirim terbang langsung menuju Sui Guan Xi. Tepat pada saat itu, Longchen menginjak kakinya di tanah dan meningkatkan kecepatannya, menembak seperti bola meriam ke Sui Guan Xi. Cahaya di tinjunya menjadi menyilaukan. Anda benar-benar tidak bisa memblokirnya. Menghindari, teriak Yue Qian Shan. Dia tahu Longchen telah membiarkan dirinya diledakkan dengan sengaja. Selanjutnya, dia menyadari bahwa Longchen telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menyerap sebagian dari kekuatannya. Dengan kata lain, tinju Longchen tidak hanya berisi kekuatan pribadinya, tetapi sebagian dari kekuatan Yue Qian Shan. Itulah mengapa Yue Qian Shan memberinya peringatan yang begitu serius. Penjara air perangkap surga. Bahkan tanpa peringatan Yue Qian Shan, Sui Guan Xi bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan Longchen. Dia langsung memanggil penjara air besar yang mengelilingi Longchen. Longchen mencibir dan langsung mengepalkan tinju. Ledakan. Penjara air besar itu langsung meledak. Tapi serangan Longchen terus berlanjut hingga menyerang Sui Guan Xi. Sui Guan Xi langsung dikirim terbang, muntah darah dengan liar. Bab 742 banding 742. Tinju Longchen tidak hanya mengandung kekuatannya sendiri. Ketika Yue Qian Shan menyerangnya, dia juga diam-diam menyerap sebagian kecil dari kekuatan pedangnya. Tidak seperti beberapa seni sihir, dia tidak bisa menyerap 50% atau lebih kekuatan lawannya. Dia hanya mampu menyerap jejaknya. Tapi jejak itu sudah cukup. Longchen baru saja meminjam jejak energi itu untuk melepaskan serangan jarak jauh yang mirip dengan pedangki. Namun, serangan ini tidak sempurna. Penjara air perangkap surga telah memblokir 70% dari kekuatannya, jadi Sui Guan Xi hanya diserang oleh 30%. Tetapi jika Sui Guan Xi tidak memanggil penjara air perangkap surga, maka dalam keadaan cerobohnya, bahkan jika dia tidak langsung dikalahkan, dia masih akan terluka parah. Penonton tercengang melihat Sui Guan Xi terluka dan muntah darah. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengerti semua itu? Gumam salah satu muridnya. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pada awalnya, semua orang berasumsi Longchen ditakdirkan untuk memiliki akhir yang menyedihkan karena diserang oleh semua empat jenius surgawi. Bahkan ada beberapa orang yang merasa kasihan padanya, marah karena ketidakadilan. Tapi begitu mereka bertukar pukulan, pikiran itu menjadi tidak ada. Itu bukan Longchen yang ditekan dengan menyedihkan, tapi mereka berempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Betapa menakutkannya Longchen, salah satu kepala biara tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya untuk mengungkapkan keterkejutannya. Yang paling terkejut adalah Sui Yun Chong dan para kepala keluarga lainnya. Harus diketahui bahwa empat jenius surgawi adalah murid generasi junior terkuat dari empat keluarga. Fakta bahwa mereka akan ditekan oleh Longchen tidak dapat diterima oleh mereka. Longchen seharusnya secara teknis dihitung sebagai ahli di sisi keluarga Sui, tetapi tampaknya sampai sekarang, Sui Wuhan tidak berniat menariknya ke dalam keluarga Sui. Sejak dia berselisih dengan keluarganya, Sui Wuhan sudah benar-benar kecewa pada mereka. Apa yang terjadi di Laut Suantian membuat hubungan mereka semakin buruk. Begitu Sui Guan Xi memimpin untuk mengusir Longchen, hubungan mereka menjadi lebih buruk. Ketidakharmonisan secara bertahap meningkat. Meskipun Sui Wuhan tidak mengatakan apa-apa, semua orang sudah bisa melihat bahwa dia tidak lagi berdiri di sisi keluarga Sui. Sui Wuhan saat ini tidak lagi memiliki kesetiaan kepada mereka. Dengan murid berbakat seperti Longchen dan dukungan dari wakil Master Sekte, Sui Wuhan tidak dapat disentuh oleh keluarga Sui. Sekarang Sui Yun Chong sedikit menyesal karena Sui Guan Xi menekan Longchen untuk memaksa Sui Wuhan menundukkan kepalanya padanya. Jika dia tahu Longchen begitu kuat, dia akan membentuk hubungan yang lebih baik dengan Sui Wuhan dan menarik Longchen ke sisinya. Pada saat itu, keluarga Sui-nya akan memiliki dua orang jenius yang tiada taraf. Di antara empat keluarga, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Tapi sekarang sudah terlambat, baik Sui Guan Xi dan Longchen memandang yang lain sebagai musuh. Meskipun itu belum mencapai titik baik kamu mati atau aku mati, sepertinya itu juga tidak terlalu jauh. Sebenarnya, kekuatan yang ditunjukkan Longchen tidak lebih kuat dari mereka, kata wakil Master Sekte. Apa? Semua orang terkejut. Jika dia tidak jauh lebih kuat, bagaimana dia bisa menekan mereka berempat? Kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar tidak jauh berbeda dari mereka. Bahkan jika lebih besar, itu hanya sedikit. Hanya saja, pengalaman bertarungnya memberinya keuntungan besar. Setiap kali mereka menggunakan teknik apapun, dia segera melihat titik lemah mereka dan meluncurkan serangan tajam. Jadi mereka berempat benar-benar bingung. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka berempat jelas terlalu kekanak-kanakan dibandingkan dengan Longchen? Yue Qian Shan dan Zhong Wuyang menyerang pada saat bersamaan. Secara teoritis, Longchen harus menggunakan punggungnya untuk menerima salah satu serangan mereka. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Begitu dia melihat mereka menyerang, dia berinisiatif untuk mematahkan ritme mereka. Bahkan sebelum mereka bisa melancarkan serangan, dia menyerang Zhong Wuyang, memaksanya mundur, dan kemudian pergi untuk menangani Yue Qian Shan, yang memiliki kekuatan ofensif terbesar. Sekarang lihat, naga air Zhao Wu dan Sui Guan Zi akan menyerangnya. Longchen mundur satu langkah, menghindari serangan naga air. Sekarang naga air menghalangi garis pandang Zhao Wu Ji, membuat gerakannya lebih lambat. Dia telah menarik kembali serangan aslinya. Sebelum dia mempersiapkan serangan baru, Longchen menyerangnya. Mereka berempat tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Longchen dengan mudah menangkap celah mereka. Dia bermain dengan mereka di telapak tangannya. Ini tidak menunjukkan bahwa Longchen sangat kuat, tapi kerjasama mereka kacau. Memiliki lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Petik 2. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka berhasil melihat inti dari masalah tersebut. Ritme pertempuran sepenuhnya dibawah kendali Longchen. Meskipun Sui Guan Zi, Zhao Wu Ji, Yue Qian Shan, dan Zhong Wu Yan juga telah bertarung dengan jalur rusak, itu hanya beberapa kali. Tapi kalian semua tahu bahwa Longchen telah mengalami lebih banyak pertempuran hidup dan mati daripada siapapun. Dia hanya bisa mengandalkan naluri bertarungnya untuk menghindari serangan mereka. Jadi, mereka ditekan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak serangan yang datang untuk punggungnya diblokir secara akurat olehnya bahkan tanpa dia melihat? Inilah perbedaan antara para jenius yang dibesarkan di balik pagar dan iblis yang dihasilkan oleh alam liar. Kata Wakil Ketua Sekte. Semua orang tersenyum mendengar lelucon terakhir. Tapi kemudian, mereka tenggelam dalam pikirannya. Longchen telah menunjukkan banyak hal yang mengejutkan kepada mereka. Mereka harus mencernanya perlahan. Hahaha, apa kamu lihat? Ini bos kita. Bahkan satu lawan empat, dia masih bisa mengalahkan mereka. Siapa bocah nakal yang baru saja ingin pamer? Ayo keluar dan kentut lagi. Ejek duoran pada kerumunan lawan. Orang-orang itu secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua diintimidasi oleh kemampuan tempur menakutkan Longchen. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa para pahlawan yang tidak terkalahkan di hati mereka akan tetap tertekan ketika mereka bekerja sama melawan satu orang. Apakah ini berarti Longchen akan menang? Memeriksa seorang kepala biara. Bagaimana bisa begitu mudah? Empat jenius surgawi tidak bodoh. Cepat atau lambat mereka akan menemukan inti masalahnya, kata kepala biara yang lain. Bang, Zhao Wuji ditendang di perut oleh Longchen dan dikirim terbang, muntah darah. Dia dengan marah meraung, Sial, aku tidak peduli. Aku tidak lagi bekerja sama denganmu. Petik 2 Zhao Wuji merasa terlalu tertahan. Dalam pertempuran semacam ini, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah kekuatannya. Entah dia takut melukai rakyatnya sendiri, atau dia takut akan serangan rakyatnya sendiri yang menimpanya. Dia telah dihancurkan oleh Longchen beberapa kali sekarang, membuatnya sangat marah sampai giginya berderit. Perlindungan bumi besar Satu set baju besi kuning muncul di tubuhnya. Hati Longchen bergetar. Dia merasakan energi tak berujung melonjak ke Zhao Wuji dari tanah. Mati, Zhao Wuji menyerang. Tanah berguncang dengan setiap langkah yang dia ambil. Longchen terkejut menemukan bahwa dia telah dikunci di tempatnya oleh bumi. Dia tidak bisa menghindari serangan ini. Ledakan Longchen memblokir dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih merasa seperti banteng liar menabraknya. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke belakang, mendarat ratusan meter jauhnya. Rasa sakit menjalar dari lengannya. Mereka benar-benar rusak. Dia kaget. Zhao Wuji sebenarnya sekuat ini. Hahaha, Zhao Wuji akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Huff. Menurut Longchen siapa dia? Mereka berempat hanya bermain dengannya sebelumnya. Sekarang mereka serius, Longchen akan benar-benar ditekan. Seorang murid tertawa. Itu adalah murid yang hidungnya patah. Dia sudah pulih sekarang, dan dia juga menjadi lebih pintar. Dia mengucapkan kata-katanya sambil bersembunyi di tengah kerumunan, tidak membiarkan para prajurit Dragon Blood mendekat. Betapa bodohnya. Kekuatan bos bukanlah sesuatu yang semut bisa mengerti. Ejek Guoran. Saat ini, Guoran adalah peringkat dua celestial. Dia juga bisa dihitung sebagai seorang jenius surgawi. Namun, dia tidak menyadari status itu dan mulai mengutuk murid rendahan itu. Longchen perlahan berdiri kembali. Dia menyeka darah dari mulutnya. Melihat Zhao Huji, dia berkata, sepertinya kamu yang terbodoh di sini. Yang lain semua menahan diri untuk memperjuangkan harta karun terakhir, tetapi Anda telah mengungkapkan kekuatan penuh Anda. Saat pertarungan sebenarnya dimulai, Anda masih akan kehilangan hadiah terakhir. Alasan orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti Anda adalah karena mereka sedang menunggu Anda. Dan seperti yang diharapkan, Anda benar-benar tidak mengecewakan mereka. Petik 2. Suara Longchen penuh ejekan. Dia sudah lama menebak apa yang mereka berempat pikirkan. Mereka ingin mempertahankan kondisi puncak mereka untuk pertarungan di antara mereka sendiri. Itulah satu-satunya alasan dia menekan mereka. Salah satu alasannya benar-benar karena pengalaman pertempurannya yang mendalam, sementara alasan lainnya adalah karena mereka sengaja mempertahankan situasi seperti ini. Meskipun dia tidak tahu apakah ini yang mereka pikirkan pada awalnya, setelah dia melepaskan kekuatannya, dia tahu bahwa mereka mulai memikirkan ini. Kata-kata Longchen menyebabkan para penonton sangat kecewa. Jika ini benar, maka para jenius surgawi ini benar-benar memalukan. Omong kosong apa, jangan mencoba membuat celah di antara kita. Dasar jahat, tutup saja mulutmu. Ejek Sui Guan Xi. Kepada tiga lainnya, dia berkata, semuanya, jangan menahan diri. Pemanasan sudah berakhir, mari kita segera menendang Longchen keluar dan kemudian bertarung dengan adil untuk harta terakhir. Petik 2. Pemanasan, penonton tidak bisa menahan tercengang. Pertarungan mengerikan semacam ini hanyalah pemanasan. Kamu benar, pemanasan harus diakhiri. Mari kita mulai pertarungan sebenarnya. Longchen tersenyum dan kemudian menghilang. Bab 743. Longchen tiba-tiba menghilang, mengejutkan mereka. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika mereka akhirnya melihatnya lagi, dia sudah berada di depan Sui Guan Xi. Sui Guan Xi buru-buru mundur, tanda air membentuk perisai besar di depannya. Guntur memenuhi udara. Longchen tidak lagi bertarung dengan tinjunya. Tombak petir 3 meter muncul di tangannya. Perisai air ditembus semudah kertas oleh tombak petir. Tombak petir berlanjut ke arah Sui Guan Xi setelah menembus pertahanannya. Sui Guan Xi melakukan yang terbaik untuk menghindar, tapi bahunya masih terpukul. Darah memercik bersamaan dengan tangisan menyedihkan Sui Guan Xi. Bahunya hancur berkeping-keping. Lengannya terbang ke udara. Tatapan Longchen seperti pedang. Petir tak berujung berenang di sekelilingnya dari tombak petirnya. Dari kalian berempat, kamu yang paling lemah. Tapi mulutmu yang paling celaka. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu dalam hal kemalangan? Ejek Longchen. Mulut Sui Guan Xi benar-benar menjijikan. Dikombinasikan dengan ekspresi menghina, kemarahan Longchen tersulut. Sebelumnya, Longchen telah melawan mereka dengan tangan kosong dan dengan demikian mereka telah terbiasa dengan jangkauan dan tempo serangannya. Tapi sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi tombak petir, dia hampir menembakkan Sui Guan Xi. Serangan itu ditujukan ke jantung Sui Guan Xi. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, itu akan membunuhnya. Semua orang tercengang. Orang yang pernah mengutup Guoran menutup mulutnya dengan rapat sekarang. Longchen adalah pembudidaya petir. Terakhir kali, Longchen tidak menggunakan kekuatan petir saat melawan Sui Guan Xi. Apakah dia menahan diri? Sebenarnya, Longchen tidak menahan diri. Hanya saja Lei Long dan Huo Long bergegas untuk makan. Adapun Lightning Rushing Hand yang dia gunakan, itu mengejutkan, tetapi ada beberapa keterampilan pertempuran yang dapat mengubah Yuan spiritual seseorang menjadi energi elemen. Itu tidak jarang. Tapi tombak petir ini bukanlah skill pertempuran. Hanya seorang pembudidaya unsur yang bisa memadatkan senjata roh seperti ini. Semuanya? Jangan menahan diri. Menyerang. Zhong Yuan adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia membentuk segel tangan, dan tanda aneh muncul di matanya. Dukungan darah leluhur. Krune Dao surgawinya benar-benar berubah, mengambil bentuk yang sama seperti tanda di matanya. Krune itu perlahan mengembun menjadi sepasang sayap berwarna darah. Dia perlahan naik ke langit, menatap Longchen. Auranya telah meletus ke tingkat yang benar-benar baru. Tekanan kuat turun. Bahkan murid yang jauh merasa seperti darah di tubuh mereka akan mengeras. Ini adalah kekuatan darah raja. Longchen, sekarang kamu harus memahami perbedaan di antara kami. Di depan tekanan absolut ini, tidak ada cara bagimu untuk melawan. Zhong Yuan dengan arogan memandang rendah Longchen. Darah raja, untuk apa itu digunakan? Membuat tahu darah, sosis darah, puding darah, ejek Longchen. Ini adalah penekanan garis darah lainnya. Mungkin melawan orang lain itu berguna, tetapi dengan sirkulasi cincin surgawi, dia pada dasarnya bisa mengabaikan penindasan itu. Anda berani menghina garis keturunan saya. Kamu benar-benar pantas mati. Petik 2 Sayap Zhong Yuan mengepak dan dia menembak ke arah Longchen, kecepatannya tak tertandingi. Yang lainnya bahkan tidak dapat melihatnya. Ledakan. Longchen membanting tombak petirnya ke depan. Meskipun kakinya menggali ke dalam tanah, dia terlempar ke belakang ratusan meter jauhnya. Sungguh kuat. Ini bukan kekuatan tubuh fisiknya, tapi dukungan dari garis keturunannya. Ingin tahu, ekspresi serius muncul di wajah Longchen. Seperti yang diharapkan, tidak ada dari empat jenius surgawi yang mudah ditangani. Meskipun Sui Guan Zi berada pada level yang sama dengan yang lain, itu hanya karena elemennya menahan tiga lainnya. Sebenarnya, Sui Guan Zi adalah yang paling lemah di antara mereka. Formasi 10 ribu pedang. Langit menjadi gelap. Pada titik yang tidak diketahui, lebih dari 10 ribu pedang telah muncul di samping Yue Qian Shan. Itu bukanlah pedang sejati, mereka dipadatkan dari yuan spiritualnya. Masing-masing berisi kehendak pedang dao. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Longchen. Astaga, itu teknik tertinggi Yue Qian Shan. Dia mencoba membunuh Longchen. Petik 2 Beberapa murid mengenali gerakan ini karena mereka telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya. Dalam salah satu pertempuran benar dan rusak, Yue Qian Shan telah menggunakan langkah ini untuk membantai ahli rusak yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan gerakan itu menakutkan, dan cakupannya sangat besar, membuatnya hampir tidak mungkin untuk dihindari atau diblokir. Seseorang hanya bisa menunggu untuk dibunuh begitu dia meluncurkan gerakan ini. Pembudidaya pedang diklaim sebagai nomor satu dalam hal kekuatan serangan. Melihat pedang ini melesat ke depan, ini benar-benar tampak seperti kekuatan yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Longchen langsung ditelan oleh gerombolan pedang. Mengejutkan, Tanah, yang pernah mengalami pemboman seperti itu sebelumnya tanpa terluka, sekarang mulai retak. Bahkan platform yang kuat ini tidak mampu menahan serangan yang begitu sengit. Semua orang akhirnya mengerti mengapa pembudidaya pedang dipuji sebagai nomor satu dalam hal pelanggaran. Mungkin hanya pembudidaya pedang yang bisa langsung melepaskan kekuatan beberapa kali lebih besar dari milik mereka seperti ini. Apakah mayat Longchen dihancurkan? Ketika debu memudar, orang tidak bisa melihat tanda-tanda Longchen. Tapi tidak ada darah di tanah. Di mana dia, bahkan Sui Guanzi dan yang lainnya terkejut. Longchen benar-benar menghilang. Apakah kamu mencari saya? Sebuah suara terdengar dari langit. Semua orang buru-buru mengangkat kepala. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Longchen mengambang di langit. Sepasang sayap besar muncul di punggungnya. Sayap itu telah terbentuk dari rune petir yang tak berujung. Aura mengamuk yang mereka lepaskan membuatnya tampak seperti ingin menghancurkan dunia. Sayap petir di punggungnya, dan tombak petir di tangannya. Di udara, menghadap mereka semua, dia tampak seperti dewa petir yang sombong. Setiap orang merasa diri mereka sangat kecil di depan kehendak destruktif yang datang dari kekuatan bunturnya. Longchen saat ini tampak seperti penguasa dunia. Siapapun yang ingin dimusnahkannya akan segera dimusnahkan tanpa bisa dilawan. Dia benar-benar mampu memadatkan sayap petir. Itu akan membutuhkan kekuatan petir yang sangat besar. Tidak heran bahkan aku hampir kehilangan pandangannya, gumam wakil ketua sekte itu pada dirinya sendiri. Ketika pedang itu hendak mencapai Longchen, dia tiba-tiba memanggil sayap petir ini. Ini adalah sayap petir yang dia kental berdasarkan prinsip Flamplut Wings. Longchen telah menemukan bahwa sayap petir ini jauh lebih cepat daripada Flamplut Wings. Mereka mampu menembus perlawanan spasial, jadi mereka lebih cocok untuk bertempur. Kecepatannya begitu cepat sehingga banyak orang mengira mereka telah melihatnya dimakan pedang. Tapi itu hanya bayangan belaka. Tiba-tiba, dia menembak ke arah Zhongguyan. Orang hanya bisa melihat seberkas cahaya yang cemerlang. Mereka tidak dapat melihat sosok Longchen. Zhongguyan tidak menyangka Longchen memiliki kartu truf yang begitu kuat. Dia bahkan lebih cepat darinya. Ledakan, telapak tangan Zhongguyan memblokir ujung tombaknya. Longchen terlempar ke belakang, sementara Zhongguyan bahkan tidak bergerak. Meskipun kamu mungkin lebih cepat dariku, aku bisa menekanmu dalam hal kekuatan dengan dukungan darah leluhurku. Hari ini, kamu pasti kalah. Zhongguyan mengambil inisiatif untuk menyerang Longchen. Sebuah tanda menyala di telapak tangannya, memberinya kekuatan luar biasa untuk serangannya. Di saat yang sama, Zhao Huji juga menyerang. Tertutupi baju besi tanahnya, dia menghancurkan tinjunya ke arah Longchen. Yue Qian Shen juga pindah. Pedangnya menunjuk ke langit, dan sinar pedang ki melonjak. Semua orang merasa kedinginan. Ketiganya menyerang pada saat bersamaan. Sui Guan Xi, yang baru saja pulih dari cederanya, dipenuhi dengan dendam. Mengatupkan giginya, tanda merah darah menyala di dahinya. Energi air di sekitarnya terbentuk menjadi satu naga air tertinggi yang menuju Longchen. Mereka berempat menyerang bersama. Selain itu, naga air Sui Guan Xi juga memiliki medan kekuatan elemen air. Tidak peduli seberapa Longchen mencoba menghindar, dia akan terjebak di medan kekuatannya, yang akan menyebabkan gerakannya melambat. Dia tidak mungkin menghindari serangan mereka. Kebenciannya pada Longchen sudah mencapai puncaknya. Kebencian ini juga mengandung kecemburuan, karena dia tidak dapat menerima bahwa Longchen sekuat ini. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang anak dusun tanpa dukungan apapun bisa lebih kuat darinya. seseorang yang keluarganya telah habis-habisan untuk menjadi jenius terhebat. Dia ingin membunuh Longchen. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta terakhir, dia ingin membunuhnya. Jadi dia tidak lagi menahan dan melepaskan serangan terkuatnya. Kepala biara semuanya berdiri dengan ekspresi muram. Mungkin sekte Suantian Dao akan kehilangan seorang jenius. Jalur mundurnya telah diblokir, dan serangan empat jenius surgawi akan mencapainya. Longchen tiba-tiba tersenyum, niat pertempuran melonjak keluar darinya. Kapan dia pernah takut pada seseorang di alam yang sama? Armor Pertempuran Bintang 4 Bab 744 banding 744 Empat bintang muncul di mata Longchen. Meskipun salah satu dari mereka pingsan, itu pasti ada di sana. Aura Longchen meletus seperti gunung berapi. Penyebaran tekanan tak berujung. Pilar Qi membumbung keluar dari dirinya dan ke langit. Longchen merasa bahwa energi di dalam dirinya mendidih. Jika dia tidak melepaskannya, tubuhnya sendiri akan meledak. Dalam menghadapi empat serangan mereka, dia membanting tombak petirnya ke depan. Ledakan. Tanah itu bergetar. Tabrakan itu melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan seolah-olah ruang yang mereka tempat ia akan segera terkoyak. Cahaya yang menyilaukan sebenarnya adalah Rune Dao Surgawi. Mereka pecah di udara, berubah menjadi debu dan cahaya berwarna-warni sebelum menghilang. Lima sosok terbang keluar dari debu. Bahkan ketika mereka berempat habis-habisan, mereka masih tidak memiliki keuntungan. Mereka berlima terlempar kembali ke kejauhan, dan Sui Guanzi bahkan memuntahkan darah. Setiap orang terdiam sesaat, semua tatapan kaget mereka tertuju pada Longchen. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Ketika empat jenius surgawi bergandengan tangan, maka bahkan kepala biara akan langsung terbunuh jika mereka tidak memiliki item encantet untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi Longchen berhasil melawan mereka secara merata. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika dia sebelumnya menekan mereka, karena dia hanya melakukan itu melalui pengalaman dan teknik pertempurannya, membuatnya sehingga mereka tidak bisa melepaskan kekuatan mereka. Tapi kali ini, tidak ada teknik untuk dibicarakan. Itu sepenuhnya merupakan kompetisi kekuatan kasar. Meskipun mereka merasa hasil ini tidak dapat dipercaya, kenyataannya ada di hadapan mereka. Kekuatan Longchen cukup untuk melawan mereka berempat. Dengan kata lain, jika mereka terus seperti ini, maka dengan pengalaman bertarungnya yang mendalam, mereka berempat tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Siapa yang percaya hasil seperti itu? Tapi setelah melihat ini, siapa yang tidak mau? Selain prajurit Dragon Blood, semua orang benar-benar terkejut. Adapun prajurit Dragon Blood, darah mereka mendidih karena niat bertempur. Mereka memiliki keinginan untuk segera menyerang dan bertarung juga. Setiap kali mereka melihat pertarungan Longchen, mereka tidak bisa menghentikan darah mereka mendidih. Masing-masing mengawasinya dengan penuh hormat. Orang seperti dewa ini telah memberi mereka kemampuan untuk bertarung untuk puncak jalur bela diri dan berdiri di level yang sama dengan para jenius lainnya. Jika bukan karena Longchen, mereka akan menjadi bukan siapa-siapa di biara ke-108. Jika bukan karena Longchen, mereka kemungkinan besar akan menjadi murid Bon Forging biasa. Jika bukan karena Longchen, maka mereka tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam persidangan Suantian Dao Sekte. Mereka haus untuk selalu mengikuti Longchen dan bertarung bersamanya. Bahkan jika mereka harus menumpahkan darah mereka, bahkan jika mereka harus mati, mereka bisa mati dengan senyuman di wajah mereka. Dari semua orang yang hadir, hanya wakil Sekte yang tanpa ekspresi. Dia telah memikirkan keberadaan legendaris, tetapi dia tidak yakin. Longchen mengangkat tombaknya ke empat orang yang terkejut itu. Karena Anda telah memberi saya hadiah, saya berhak untuk membalasnya. Hati-hati. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar. Tombak Longchen menjadi pedang yang dia tunjuk ke langit. Split the heavens. Pedang petir besar menebas mereka berempat. Pedang ini sepertinya bisa membelah awan, menghancurkan bintang, dan menghancurkan siapapun yang terkena serangannya. Mereka berempat ngeri. Mereka semua dikunci oleh kekuatannya. Jika mereka mencoba lari, itu hanya akan menarik serangan ke mereka terlebih dahulu. Blokir bersama, perisai lapisan seribu air yang mendalam. Teriak Sui Guanxi. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan memanggil perisai air yang sangat besar. Rune ditumpangkan dalam ratusan lapisan. Ini adalah pertahanan terkuat Sui Guanxi. Ini menggabungkan ratusan pelindung air. Sebelumnya, dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakannya. Itu karena dia juga khawatir tentang menangani yang lain setelah membunuh Longchen. Bagaimanapun, dengan teknik elemen airnya, dia masih memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan harta karun itu. Tapi sekarang Longchen telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi ekspektasinya. Jangankan memperjuangkan harta karun itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidup mereka. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terkuatnya. Meskipun ini baru bentuk pertama dari Split the Heavens, kedua teknik tersebut terlihat sama secara fisik. Selanjutnya, aura Longchen sangat kuat. Mereka semua mencium bau kematian dari gerakan ini. Jika mereka sendirian, mereka pasti akan mati. Tembok tanah besar. Zhao Wuji membanting tangannya ke tanah, memunculkan dinding besar setebal puluhan meter. Kekerasannya melampaui baja. Mereka berdua baru saja membuat pertahanan ini ketika pedang petir Longchen jatuh. Perisai air sui Guanxi memiliki kemampuan untuk secara perlahan mengurangi kekuatan serangan. Itu melepaskan riak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengeluarkan serangan apapun. Tapi perisainya robek dengan mudah. Pedang petir mendarat di dinding tanah. Ledakan. Ekspresi Zhao Wuji berubah total. Dindingnya hancur dan serangan Longchen masih memiliki energi yang cukup untuk membunuhnya. Selas bintang terbang, Yue Qian Shan menyerang. Sebagai seorang kultifator pedang, satu-satunya teknik yang dia tahu adalah teknik ofensif. Dia menggunakan serangan untuk mematahkan serangan Longchen. Pedangnya ki menebas pedang petir Longchen. Tapi pedang kinya langsung meledak saat bertabrakan. Leluhur yang hebat, dengarkan panggilan keturunanmu. Berikan aku kekuatan garis keturunanmu. Bangunlah, berkat roh leluhur. Petik 2 Saat pedang Longchen hendak mencapai mereka, sebuah tangan besar melindungi mereka berempat. Ledakan. Pedang menakutkan Longchen benar-benar hancur saat memukul tangan. Astaga, Apa itu? Teriakan kaget terdengar dari para murid. Sosok besar telah muncul di belakang Zong Uyan. Sosok ini tingginya 300 meter, dan tubuhnya tembus cahaya. Itu yang melindungi mereka. Wajah Zong Uyan sepucat kertas. Kristal darah muncul di dahinya, dan cahaya bersinar darinya. Anak ini Uyan, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Kepala keluarga Wang terkejut dan marah. Ini seharusnya menjadi seni rahasia untuk menghilangkan kekuatan garis keturunannya, kan? Tanya Wakil Ketua Sekte. Iya, teknik ini sangat berbahaya bagi tubuhnya, dan dia tidak bisa bertahan lama. Itu salah satu teknik perlindungan hidupnya, dan dia benar-benar tidak bisa menggunakannya kecuali hidupnya dalam bahaya. Anak ini? Kapan dia menjadi begitu bodoh? Kepala keluarga Wang menghela nafas. Anak ini pasti sudah busuk. Dia bahkan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Kamu tidak perlu marah. Jika mereka selalu mempertimbangkan setiap hal sebelum bertindak, mereka tidak akan menjadi anak muda. Mereka perlu menjadi dewasa dalam kesulitan, atau tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, mereka tidak akan bisa berkembang. Melakukan kesalahan tidaklah buruk, itu adalah suatu keharusan untuk berkembang. Hal nyata yang harus dihindari adalah memiliki kejeniusan tiada taraf yang tidak berani melakukan kesalahan. Maka bakat mereka akan sia-sia, kata Wakil Ketua Sekte. Tiga kepala keluarga lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam, mereka menghela nafas lega mendengar kata-katanya. Meskipun tindakan mereka bisa menipu orang lain, itu tidak bisa menipu Master Wakil Sekte. Dia hanya tersenyum sedikit. Senyuman itu sedikit mengejek. Longchen menatap tajam ke sosok di belakang Zhongguyan. Dia sangat terkejut. Bagaimana teknik ini begitu menakutkan? Zhongguyan dengan dingin berkata, ini adalah aktifasi garis keturunan saya. Meskipun leluhur saya telah meninggal, melalui kekuatan spiritual dan kekuatan garis keturunan saya, ia telah melindungi keturunannya. Dengan roh leluhur saya di sini, Anda harus tahu perbedaan di antara kami. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kalian anak-anak. Apakah mengandalkan kekuatan leluhur Anda benar-benar pantas untuk dibanggakan? Mereka sudah lama mati, tapi mereka masih harus mengkhawatirkanmu seperti ini. Anda bahkan tidak bisa membiarkan jiwa mereka beristirahat dengan damai. Jika Anda bahkan tidak dapat mengalahkan saya dalam situasi seperti ini, apakah Anda akan kembali ke makam leluhur keluarga Anda, menggali leluhur Anda, dan kemudian memohon mereka untuk pergi berperang untuk Anda? Petik 2. Longchen sama sekali tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhongguyan. Meskipun dia mungkin tidak terlihat buruk, dia memiliki beberapa sekrup di kepalanya. Berengsek, marah Zhongguyan, sosok besar di belakangnya bergerak. Itu mengarahkan telapak tangannya ke arah Longchen, dan cahaya merah bersinar darinya. Cahaya itu menyelimuti semua ruang di sekitar Longchen. Lebih jauh, itu datang begitu cepat sehingga langsung menyelimuti dirinya segera setelah itu bergerak. Longchen merasakan ancaman besar dari cahaya itu. Dia menebas pedang petirnya dengan kekuatan penuhnya. Ledakan. Cahaya itu meledak bersama pedang petirnya. Longchen terlempar ke belakang puluhan meter jauhnya. Serangan yang mengerikan. Longchen sangat terkejut. Serangan itu mirip dengan serangan spiritual. Kekuatan gunturnya adalah kutukan kekuatan spiritual, tetapi tombak petirnya masih dihancurkan. Kekuatan gunturnya membatasi roh leluhur saya. Apakah kalian hanya akan menonton? Zhongguyan tiba-tiba berbalik untuk melihat Sui Guanzi dan yang lainnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tahu bahwa menyembunyikan kekuatan mereka adalah hal yang mustahil. Karena kita tidak bisa terus menyembunyikan kekuatan kita, mari bergandengan tangan. Kami akan membunuh Longchen dalam satu serangan. Sui Guanzi tiba-tiba tersenyum sinis. Dia menggigit salah satu jarinya dan menyeka darah di dahinya. Tanda merah darah menutupi seluruh wajahnya. Ledakan. Tanda air Sui Guanzi tampaknya menjadi hidup, dan mereka melepaskan niat pertempuran yang sangat deras. Bab 745. Naga air setinggi 300 meter perlahan mengembun dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah itu adalah naga sejati. Naga itu terdiri dari rune air, tetapi sekarang dua mata merah muncul di atasnya yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Yang paling menakutkan dari semuanya, ketika dia memanggil naga air ini, wajah tampan Sui Guanzi yang semula menjadi layu, membuatnya tampak seperti zombie. Semua orang terkejut, dan yang paling tidak nyaman adalah Sui Yun Chong. Hanya dia yang tahu bahwa Sui Guanzi telah meningkatkan kekuatan naga airnya melalui energi kehidupannya. Dia menggunakan darah esensinya dengan imbalan 10 kali kekuatan. Ini adalah teknik yang sangat kejam yang akan memperpendek umurnya. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, itu bukan lagi kompetisi biasa, tetapi pertempuran sampai mati. Long Chen ini benar-benar keji. Jika dia tidak ada di sini, segalanya tidak akan pernah berkembang ke titik ini. Karena dia sudah mati, di luar, dia seharusnya tidak pernah kembali. Sui Yun Chong mengatupkan giginya. Dalam amarahnya, dia akhirnya secara tidak sengaja mengatakan apa yang dia pikirkan. Ekspresi wakil Master Sekte tenggelam. Tatapannya seperti pisau yang menusuk ke Sui Yun Chong. Niat membunuh tanpa bentuk menghantamnya. Sui Yun Chong tiba-tiba merasakan semua energinya dilucuti dari tubuhnya. Dia tidak lagi merasakan hubungan apapun dengan Yuan spiritualnya. Sepertinya dia adalah manusia biasa, dan dia langsung jatuh ke tanah. Bahkan kepala biara di sekitar Sui Yun Chong pun terpengaruh. Mereka merasa jiwa mereka hampir lari dari tubuh mereka. Sabit Grim Rapper ditekan tepat di leher mereka. Apakah kamu ingin mengatakan itu lagi? Wakil Master Sekte memandang dingin ke arah Sui Yun Chong. Wakil Master Sekte, tolong selamatkan aku. Murid membiarkan mulutnya lepas kendali. Sui Yun Chong benar-benar ketakutan. Dia tahu Wakil Ketua Sekte benar-benar marah. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, ada bahaya nyata dia kehilangan nyawanya. Wakil Ketua Sekte dengan dingin berkata, sebagai kepala keluarga Anda, dan juga pemimpin sembilan Super Mastery, tidakkah Anda merasa malu karena begitu bias dan iri? Apakah semua tahun Anda terbuang percuma? Tidakkah Anda suka berpose sebagai orang bijak yang memiliki pandangan jauh ke depan? Jika Anda memiliki kemampuan sebanyak itu, mengapa Anda tidak menggunakannya untuk melawan jalur rusak? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah meracuni orang-orang Anda sendiri. Mengapa Anda ingin membunuh murid Anda sendiri hanya karena dia berbakat? Kapan hatimu menjadi begitu bengkok? Petik 2. Tatapan Wakil Master Sekte setajam pisau. Sepertinya dia ingin segera membunuh Sui Yun Chong. Keringat Sui Yun Chong langsung membasahi jubahnya. Saat ini selesai, pergilah ke pengasingan dan renungkan diri Anda sendiri. Petik 2. Ekspresi Sui Yun Chong berubah. Ini jelas memberitahunya untuk melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga. Tapi dia tidak berani membantah. Siapa yang memintanya untuk bungkam? Dia sebenarnya mengatakan hal-hal yang seharusnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih banyak atas kebijaksanaan Wakil Sekte, kata Sui Yun Chong. Kalau begitu selamat Saudara Yun Chong. Di masa depan, Anda akan dapat menjalani kehidupan dan bebas tanpa beban. Aku benar-benar iri padamu. Suu Tianyi adalah orang pertama yang mengucapkan selamat. Sui Yun Chong hampir mati karena kemurkaan. Tapi dia bahkan tidak punya keinginan untuk membalas. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani melepaskan amarahnya pada Wakil Sekte. Semua kebencian ini harus ditempatkan pada Long Chen. Awalnya, semuanya berjalan baik. Tapi begitu Long Chen muncul, semuanya berubah. Ia bahkan sempat kehilangan posisinya sebagai kepala keluarga. Meskipun dia sudah berencana untuk melepaskan posisinya, ada perbedaan besar antara menyerahkan posisinya secara sukarela dan tidak sengaja. Sui Yun Chong tidak hanya membenci Long Chen, dia juga membenci Sui Wu Hen. Satu-satunya yang tidak dia benci adalah dirinya sendiri. Hahaha, bagus. Kemudian semua orang bisa habis-habisan. Roh Bumi Agung. Melihat Zhong Huyan dan Sui Guanzi melepaskan kekuatan terbesar mereka, Zhao Wuji tertawa dan berjongkok. Tanda merah darah menyala di tangannya, dan dia membantingnya ke tanah. Tanah bergetar saat runeta berujung melonjak. Sebuah gundukan perlahan muncul dari tanah. Itu terus naik sampai tingginya 300 meter. Sebuah kepala tiba-tiba muncul di atas gundukan itu, lalu anggota badan dan batang tubuh. Pada akhirnya, itu menjadi raksasa tanah yang sangat besar. Raksasa bumi itu ditutupi dengan rune bumi yang bersinar. Semua energi bumi ditarik ke dalamnya. Platform yang kokoh bahkan pecah di sekitarnya. Karena kalian semua telah mengeluarkan kartu truf Anda, saya tidak akan begitu malu untuk menahan diri. Ekspresi Yue Qian Shen dingin. Dia fokus pada pedangnya. Tiba-tiba, rune dao surgawi di belakangnya menghilang. Pedangnya mulai bersinar seperti matahari. Sinar pedang kim melonjak, yang membuat rambut orang berdiri. Bagaimana dia bisa menggabungkan tao surgawi dengan pedang dao? Tidak ada yang pernah mendengar teknik seperti itu. Ini pasti sesuatu yang dikembangkan Yue Qian Shen sendiri. Maaf, Long Chen. Ini adalah seni pedang surgawi saya. Anda harus merasa terhormat menjadi orang pertama yang mati karena teknik ini. Yue Qian Shen mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Cahaya darinya sangat menyilaukan, membuatnya jadi orang bahkan tidak bisa melihat sosoknya lagi. Long Chen tidak menyangka mereka berempat masih memiliki kartu truf yang menakutkan. Dia benar-benar kaget, tapi sekarang dia agak kesal karena mereka berempat menatapnya seolah dia sudah mati. Aku sudah muak dengan tindakan pamer kecilmu. Aku akan mengeluarkan kekuatan sejatiku juga. Long Chen mencibir dan menyingkirkan pedang petirnya. Pedang hitam muncul di tangannya. Ini adalah item encantet kelas menengah yang berasal dari ahli rusak. Aura jahat datang darinya. Meskipun dia merasa tidak disukai, itu cukup berat dan cukup lama. Bagaimanapun, senjata roh tidak semudah digunakan sebagai senjata sejati. Di depan kartu truf terkuat empat jenius surgawi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedikit gugup, tapi dia juga sedikit bersemangat. Niat pertempuran yang mendidih melonjak dalam dirinya. Bunuh dia, mereka berempat memiliki pemikiran yang sama. Yue Qian Shan adalah orang pertama yang bergerak. Pedangnya yang membutakan menusuk ke arah Long Chen. Hati Long Chen bergetar. Dia akhirnya harus mengakui bahwa Yue Qian Shan benar-benar menakutkan. Dia telah memadatkan rune dao surgawinya ke dalam pedangnya, dan pedangkinya telah bergabung dengan niat pedangnya. Kekuatannya tidak terbatas. Dia tidak menerimanya secara langsung. Sayap petir di belakangnya mengepak, dan dia dengan cepat mundur. Sayap petir mendorong kecepatannya ke puncak, membuatnya jadi orang lain tidak bisa menguncinya. Ledakan, pedangki itu akhirnya menebas ke tanah. Astaga, peronnya dibelah. Teriakan kaget terdengar. Hingga saat ini, pertempuran sengit tidak menyebabkan banyak kerusakan pada platform. Tapi sekarang, parit besar ditebang. Bisa dilihat betapa menakutkan pedangki ini. Tapi parit itu baru saja muncul ketika dengan cepat menyatu kembali. Rune di platform telah sepenuhnya menyembuhkan kerusakan. Long Chen baru saja menghindari serangan Yue Qian Shan ketika naga air yang mengaum mendatanginya. Itu terlalu besar, dan Long Chen tidak bisa menghindarinya. Dia menebaskan pedangnya ke arah itu. Ledakan, naga air itu dipaksa mundur, tapi tidak meledak. Itu mengejutkan Long Chen. Itu benar-benar layak menjadi kartu truf pamungkas. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Lampu merah membelah kekosongan. Long Chen baru saja memaksa kembali naga air dan belum stabil. Tidak mungkin dia bisa menghindari lampu merah ini. Jari petir. Serangan ini datang dari Zhou Muyan. Lampu merah bukan hanya serangan fisik, tapi serangan spiritual yang menakutkan. Blok biasa tidak akan efektif. Kilatan petir menyambar lampu merah, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Serangan mereka akhirnya membatalkan satu sama lain. Apa? Long Chen baru saja memblokir lampu merah ketika tinju besar muncul di belakangnya. Tinju besar ini, yang bahkan lebih besar dari seluruh rumah, dengan kejam menghantamnya. Serangan sekuat itu datang tanpa suara atau peringatan. Pada saat Long Chen menyadarinya, dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa mengedarkan yuan spiritualnya dan menggunakan punggungnya untuk menerimanya. Ledakan, dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Rasa sakit yang hebat menjalar dari punggungnya, dan dia merasa tulang-tulangnya hampir patah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia tidak memanggil armor pertempuran bintang 4, serangan mengerikan seperti itu setidaknya akan melukainya sangat parah. Astaga, mereka benar-benar monster. Bagaimana dia bisa bersikap begitu acu-ta'acu setelah menerima serangan yang begitu mengerikan? Apa, apa dia benar-benar manusia seperti kita? Petik 2. Para murid merasa seperti menjadi gila. Kelima dari mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, yang telah melampaui imajinasi mereka. Jangankan mereka, bahkan Celestial Peringkat 1 pun pucat. Mereka telah melakukan yang terbaik dalam berkultivasi, dan meskipun mereka tahu mereka tidak akan mampu mengalahkan Peringkat 2 Celestial, mereka berpikir bahwa mereka setidaknya akan memiliki beberapa kemampuan untuk melawan mereka. Paling tidak, mereka seharusnya bisa menahan 100 pertukaran. Tapi saat pertempuran ini semakin intens, jumlah pertukaran yang mereka perkirakan bisa mereka tangani menurun. Itu berubah dari 100, menjadi 10, menjadi 3, menjadi 1. Sekarang, mereka telah benar-benar menyerah bahkan pada itu. Mereka menemukan bahwa apalagi bertukar pukulan, gempa susulan saja dari pertempuran ini dapat membunuh mereka. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Bagaimana cara Long Chen melatih tubuh fisiknya? Kepala biara semua kaget, tubuh fisik semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, apalagi lihat. Bahkan Zhao Huji, yang mengaku memiliki tubuh fisik yang mengerikan, yang dikatakan memiliki kekuatan terbesar di sekte Suantian Dao, tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen. Long Chen berdiri, dia melihat Sui Guanzi tersenyum sinis. Dia segera menyadari bahwa alasan dia tidak memperhatikan serangan Zhao Huji adalah karena Sui Guanzi. Dia telah menggunakan rune airnya untuk mengisolasi persepsinya. Melihat bahwa dia tidak membunuh Long Chen, Zhao Huji melesat ke depan. Mengikutinya, Raksasa Bumi menyerang. Di saat yang sama, tiga orang lainnya juga menyerang. Bab 746 banding 746. Long Chen mendengus. Sayap petirnya bergetar, dan dia menebaskan pedangnya ketinju Raksasa Bumi. Ini adalah tabrakan kekuatan murni. Raksasa Bumi terpaksa mundur selusin langkah, dan dengan tubuhnya yang besar, selusin langkah itu setara dengan satu mil, yang langsung mengekspos Zhao Huji. Long Chen juga terlempar ke belakang, tetapi dengan kepakan sayap petirnya, dia menembak ke arah Zhao Huji. Raksasa Bumi ini telah dipanggil olehnya. Selama dia menebas Zhao Huji atau melukainya, dia tidak akan berdaya untuk mengendalikan Raksasa Bumi. Zhao Huji tiba-tiba mengeluarkan palu besar. Itu adalah harta karun yang dia peroleh dari Neterward Heaven Staircase. Meskipun itu hanya item encantet kelas menengah, ada rune bumi di atasnya. Di tangannya, itu akan bisa melepaskan kekuatan item encantet kelas tinggi. Sabar dan palu bertabrakan. Meskipun palu, Zhao Huji dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Sekarang Long Chen telah memanggil armor pertempuran bintang 4, Zhao Huji tidak lagi dapat menantang Long Chen dalam kekuatan fisik. Dia hanya bisa mengandalkan Raksasa Bumi untuk bertarung untuknya. Long Chen baru saja akan mengejar dan benar-benar menyingkirkan Zhao Huji dari pertarungan saat pedang Qi yang dingin menghampirinya. Sayapnya mengilat, dan dia mengelak ke samping. Serangan Yue Qian Shan terlalu tajam. Dia tidak ingin menghadapinya secara langsung. Itu karena senjatanya tidak cukup bagus. Jika dia bertarung dengannya terlalu lama, senjatanya mungkin akan hancur. Adapun blood drinker, itu dalam kondisi kritis. Long Chen tidak ingin mengganggu proses penyembuhannya. Dia hanya bisa menggunakan pedang hitam ini. Jadi Long Chen hanya bisa menghindari serangan Yue Qian Shan. Sekarang serangannya berisi rune dao surgawi, senjata biasa tidak dapat memblokirnya. Dikelilingi oleh mereka berempat, pedang Long Chen menari. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan Yue Qian Shan dan memfokuskan serangannya sendiri pada Zhao Huji. Serangan dan pertahanan Zhao Huji sama-sama murni fisik. Bagi Long Chen, yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, dia adalah target terbaik. Adapun Zhong Huyan, sosok di belakangnya agak sulit untuk dihadapi. Itu berbeda dari raksasa bumi dan tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, itu memiliki titik lemah yang sangat sedikit. Sui Guan Zi bersembunyi di balik naga airnya, dan Long Chen tidak dapat melakukan apa-apa untuk saat ini. Jika itu adalah satu lawan satu, dia bisa dengan mudah melancarkan serangan mendadak untuk menghancurkan naga air, tapi tiga lainnya akan memblokirnya sekarang. Dia tidak punya kesempatan, jadi Zhao Huji adalah target terbaiknya. Di atas platform, pedang ki mengamuk, gambar pedang dipotong, dan suara ledakan bergema. Pertarungan habis-habisan antara mereka berlima benar-benar mengguncang dunia. Semua kepala biara dan murid memperhatikan dengan amah. Ini adalah pertama kalinya para murid melihat pertempuran yang begitu sengit. Namun, lebih dari 80 persen dari mereka terfokus pada Long Chen. Empat jenius surgawi adalah berhala dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sekte Suantian Dao. Mereka menganggap mereka jenius sejati, tokoh legendaris yang tidak bisa dikalahkan. Tapi keempat orang ini sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Zhao Wuji bahkan berulang kali terlempar ke belakang dan tampak sangat celaka. Adegan ini sangat mengejutkan. Long Chen ini benar-benar menantang surga. Desah salah satu kepala biara. Empat jenius surgawi bahkan telah menggunakan teknik mutilasi diri untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka, tetapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Ini telah berubah menjadi pertempuran atrisi. Apalagi kepala biara lainnya, bahkan Sui Wuhen terpana oleh kehebatan tempur Long Chen. Dia tidak menyangka ada monster yang menakutkan di tangannya. Hal yang paling penuh kebencian adalah monster ini menghabiskan sepanjang hari untuk tertawa dan bercanda bahkan tanpa satu pemikiran yang benar. Dia tidak memiliki tingkah laku sedikitpun dari seorang ahli. Seperti, mulutnya yang kasar menyemburkan apapun yang diinginkannya. Semua orang telah tertipu oleh penampilan luar ini. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen dipaksa ke posisi yang mustahil. Dia harus menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang Yue Qian Shan. Alhasil, pedangnya terbelah menjadi dua. Senjatanya telah dihancurkan. Menyerang. Teriak Sui Guan Xi. Naga airnya melesat ke arah Long Chen. Sekarang, Long Chen tidak memiliki senjata yang cocok untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki pedang level Enchanted yang tersisa, dan dia tidak cocok untuk menggunakan senjata lain. Adapun senjata kelas bawah, mereka tidak berguna baginya. Jika dia menggunakan senjata roh, maka dengan setiap bentrokan, itu akan menyebabkan senjata rohnya meledak. Sekarang mereka berempat telah melepaskan kekuatan terbesar mereka, mereka terlalu kuat. Dengan empat dari mereka menyerbu ke arahnya, Long Chen tidak punya pilihan lain. Lengannya gemetar dan dua lampu terbang, satu biru dan satu ungu. Li Long, Huo Long, hancurkan mereka. Naga sepanjang dua mil meraum. Satu terbuat dari petir, sedangkan yang lainnya terbuat dari api. Tekanan yang menakutkan mengguncang langit. Apa? Petir itu berisi kehendak destruktif dari Heavenly Tao. Itu jelas petir kesusahan. Petik dua. Api itu, mengandung kemampuan untuk menyalakan langit. Bukankah itu api bumi? Bagaimana bisa Long Chen memiliki api bumi? Petik dua. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Long Chen masih menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Di Super Monastery ke-36, fakta bahwa Long Chen memiliki api bumi bukan lagi rahasia. Sui Wuhan sudah memberitahu kepala keluarganya bahwa karena Long Chen bisa menaklukkan api bumi, dia pasti seseorang yang diberkati dengan keberuntungan karma, dan dia harus dibesarkan dengan sumber daya penuh mereka. Setidaknya, dia harus menerima perawatan celestial. Tetapi pada saat itu, Sui Yun Chong benar-benar terfokus pada Sui Guan Xi. Dia tidak terlalu memperhatikan permintaannya, dan yang dia katakan hanyalah mereka bisa mendiskusikannya nanti. Akibatnya, sekarang Long Chen memanggil api bumi, itu mengejutkan semua orang. Ekspresi Sui Guan Xi dan yang lainnya benar-benar berubah. Kedua naga besar ini terlalu menakutkan. Ledakan. Kedua naga itu saling terkait. Petir dan nyala api berkecamuk. Mereka berempat buru-buru mundur. Naga air Sui Guan Xi, raksasa bumi Zhao Hu Ji, dan roh leluhur Zhong Hu Yan pergi untuk memblokirnya. Tapi di bawah serangan kedua naga itu, mereka semua meledak. Sui Guan Xi, Zhao Hu Ji, dan Zhong Hu Yan batuk darah. Sebagian dari jiwa dan pikiran mereka terhubung dengan serangan mereka. Alhasil, mereka pun mendapat serangan balik. Sungguh kuat. Bahkan Long Chen tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Le Long dan Huo Long telah tumbuh ke level seperti itu. Tiba-tiba, dunia bergetar. Pedang tajam muncul di langit dan menebas kedua naga itu. Ledakan. Le Long dan Huo Long langsung hancur. Kekuatan luar biasa ini menyebabkan dunia bergetar. Apa? Sementara semua orang tercengang, Wakil Ketua Sekte berkata, kekuatan ini bukan bagian dari dirinya. Mereka akan dimusnahkan oleh hukum di sini. Petik 2. Le Long dan Huo Long telah berubah menjadi rune setelah dihancurkan, tetapi mereka sekali lagi kental. Mereka mengeluarkan raungan marah saat mereka menyerbu ke langit. Mereka sangat marah dengan hukum di sini. Baik petir dan api mengamuk keberadaan. Sekarang mereka telah diprovokasi, mereka hampir mengamuk. Saat kedua naga itu melonjak, energi mulai mengembun di langit. Long Chen melompat ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa peraturan di sini tidak mengizinkan dia untuk memanggil tubuh asli kedua naga itu. Kembali ke sini, Long Chen buru-buru meneriaki mereka melalui jiwanya. Dia tidak tahu persis betapa menakutkannya tangga surga Neterward ini, dan siapa yang tahu apakah itu benar-benar akan memusnahkan mereka berdua atau tidak. Kedua orang yang mengamuk itu masih mendengarkan perintah Long Chen dan kembali ke pelukannya. Pusaran energi besar yang terbentuk di langit menghilang. Semuanya kembali normal. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang merasa seperti sedang bermimpi. Tapi naga air, raksasa bumi, dan roh leluhur juga telah menghilang. Itu memberi tahu semua orang bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Adapun Sui Guanzi dan yang lainnya, mereka merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Selain Yue Qianxian, mereka semua terluka parah. Yue Qianxian, kita semua telah membayar harga yang mahal. Harta karun itu tidak penting lagi. Membunuh Long Chen adalah hal yang paling penting, dan satu-satunya yang bisa membunuhnya sekarang adalah kamu, kata Sui Guanzi. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Cahaya tiba-tiba menyelimuti Long Chen. Long Chen tiba-tiba teringat akan jimat yang diperoleh Sui Guanzi dari tangga surga Neterward. Hahaha, Long Chen, bagaimana rasa dari Space Lock Talismenku? Apakah Anda merasa di penjara? Tawa Sui Guanzi. Kebencian dalam suaranya terdengar dingin. Long Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah diubah menjadi penjara. Itu agak mirip dengan bagaimana wakil Master Sekte telah melumpuhkannya sebelumnya, tetapi perbedaannya adalah dia bisa bergerak. Dia tidak bisa mengubah lokasi. Yue Qianxian, itu terserah padamu. Sui Guanzi muncul di belakang Yue Qianxian dan menuangkan sedikit sisa energi yang dimilikinya ke dalam tubuhnya. Yang lainnya segera mengerti. Ketiganya terluka parah, dan kekuatan tempur mereka turun tajam. Hanya Yue Qianxian yang masih memiliki sebagian besar kekuatan tempurnya. Selanjutnya, dia adalah seorang pembudidaya pedang. Serangannya paling tajam. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan sama-sama meletakkan tangan mereka di tubuh Yue Qianxian. Yuan spiritual mereka mengalir ke dirinya. Mereka mempertaruhkan segalanya padanya. Mereka tidak dapat menerima bahwa mereka berempat akan gagal mengalahkan lawan mereka bahkan ketika mereka bekerja sama. Jika itu terjadi, mereka tidak akan memiliki wajah tersisa untuk menyebut diri mereka empat jenius surgawi. Baiklah, kalau begitu mari kita melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Petik 2. Yue Qianxian tidak lagi ragu-ragu. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia menuangkan semua energinya ke dalamnya. Pedang cahaya mekar secara bergejolak. Sebuah gambar pedang besar menebas Long Chen. Long Chen sangat terkejut. Ini adalah kekuatan gabungan mereka, dan itu pasti cukup kuat untuk langsung membunuhnya. Tapi dia tidak bisa mengelak. Tepat pada saat ini, tangannya tenggelam. Pedang berwarna merah darah muncul di tangannya atas kemauannya sendiri. Long Chen menjadi sangat gembira. Bab 747. Long Chen sangat senang. Peminum darah benar-benar datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Yuan spiritualnya segera dibebankan melalui 18 titik akupuntur. Kali ini, Long Chen tidak melalui 9 pertama dan kemudian 9 berikutnya. Memang benar bahwa bentuk kedua dari Split the Heavens membutuhkan pengaktifan bentuk pertama terlebih dahulu, karena kekuatan bentuk kedua ditambahkan di atas yang pertama. Sebelumnya, dia menggunakan bentuk pertama terlebih dahulu dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Tapi saat menggunakan bentuk pertama, dia telah menggunakan 70% dari kekuatannya dan kemudian menggunakan 30% sisanya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Sekarang dia menggunakan 100% kekuatannya untuk mengaktifkan bentuk kedua, kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Justru karena kekuatan luar biasa inilah Split the Heavens memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik pengguna. Jika tubuh Anda terlalu lemah, itu hanya akan meledak sebelum Anda melepaskan serangan Anda. Sekarang Long Chen telah memadatkan bintang keempat, dia bisa menggunakan bentuk kedua tanpa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan bentuk pertama. Lebih jauh lagi, dia harus berusaha sekuat tenaga sekarang, karena serangan yang datang padanya terlalu kuat. Tetapi sebagai hasil dari tidak menahan, tubuh Long Chen tidak dapat menahan dampaknya. Meridiannya hampir retak dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Krune menyala di Blood Drinker. Gambar pedang berwarna merah darah menembus awan. Langit dan bumi bergetar di depan pedang ini. Pedang pemenggal surga. Ledakan. Gambar pedang Yue Qian Shan dan gambar pedang Long Chen bertabrakan. Retakan mulai muncul di langit dari kekuatan. Retakan terus membesar. Itu seperti kaca retak yang bisa meledak kapan saja. Penghalang sedang robek. Wakil ketua sekte terkejut. Penghalang pelindung tangga surga Neterward mengisolasi bagian luar dari dalam sehingga tidak ada yang bisa ikut campur dalam persidangan. Tapi penghalang ini benar-benar hancur karena tabrakan ini. Angin astral meletus dan beberapa murid terlempar ke langit. Tabrakan yang mengguncang dunia ini telah menghancurkan platform sepenuhnya. Debu memenuhi langit. Batuk. Long Chen merasa seperti tulangnya akan hancur. Serangan barusan itu terlalu ganas. Dia muntah darah. Dia buru-buru mengedarkan manik chaos primal, menggunakan energi kehidupannya untuk menyembuhkan. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan penyembuhan sekarang sangat lambat. Sial, aku lupa. Serangan ini berisi rune dao surgawi, mengutuk Long Chen. Cedera yang mengandung kekuatan Heavenly Tao adalah yang paling menjengkelkan untuk disembuhkan dengan manik kekacauan primal. Long Chen berlutut di tanah, sangat lelah bahkan mengangkat kepalanya pun sulit. Tetapi ketika dia berhasil melakukannya, pemandangan yang dia lihat memungkinkannya untuk menghela nafas lega. Di kejauhan, empat orang tergeletak di tanah seperti anjing. Sui Guanzi khususnya hampir terpotong menjadi dua. Kedua ujungnya tergeletak bersama. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Yue Qian Shan tidak sadarkan diri, darah menetes dari mulutnya. Beberapa bagian organnya yang hancur juga berada di sekitarnya. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan lebih jauh darinya. Zhong Wuyan bahkan tidak bergerak, tetapi Zhao Wuji mencoba untuk bangun beberapa kali. Namun, dia tidak berhasil. Semua orang diam. Tidak ada yang menyangka bahwa pertukaran terakhir akan berakhir dalam situasi pahit di mana kedua belah pihak menderita luka yang begitu parah. Tiba-tiba, suara ringan terdengar. Itu tidak keras, tapi dalam kesunyian yang mematikan ini, itu sangat menusuk telinga. Tidak, harta karun itu menghilang. Teriak seseorang. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat ke meja. Itu perlahan turun. Waktu habis. Karena tidak ada yang datang untuk mengambil harta karun itu. Harta itu ditarik kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka terlalu terluka untuk bergerak. Petik 2. Empat jenius surgawi telah menghabiskan semua energi dao surgawi mereka dan tidak dapat menyembuhkan. Astaga, akankah harta karun itu benar-benar hilang? Petik 2. Setelah pertempuran besar itu, hasil akhirnya adalah mereka semua terluka parah dan tidak bisa bergerak saat harta karun itu menghilang. Apakah mereka akan menjadi gila karena amarah? Petik 2. Semua orang memperhatikan saat meja itu perlahan tenggelam. Jika tidak terlalu jauh, mereka akan memiliki keinginan untuk menyerang diri mereka sendiri. Wakil Master Sekte, seorang kepala biara tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Tidak, aturan adalah aturan. Bahkan jika penghalang telah rusak dan kami memiliki peluang tinggi untuk masuk ke sana tanpa mengaktifkan hukum, apakah kematian orang sebelumnya tidak cukup menghalangi Anda? Petik 2. Tapi, tidak ada tapian. Semuanya sudah ditakdirkan. Fakta bahwa mereka tidak dapat membuka harta karun itu hanya berarti mereka tidak memiliki nasib dengan itu, kata Wakil Ketua Sekte. Sebenarnya, bahkan Wakil Master Sekte benar-benar fokus pada meja. Dia ingin mengkonfirmasi sesuatu, jadi dia menunggu hasil akhirnya. Tidak, untung aku masih punya rencana cadangan. Little Snow, cepat, bantu aku mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Long Chen tersenyum. Little Snow muncul dari ruang spiritualnya. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan beberapa orang. Ah, saya ingat. Long Chen sepertinya adalah bis tamer yang suka bereksperimen. Petik 2. Little Snow melesat ke depan. Tepat saat meja itu akan menghilang, salju kecil berhasil menangkap koper itu di mulutnya. Saat dia melakukannya, meja itu menghilang di bawah platform. Iya, Tang Wan R dan Mengki bersorak. Pada akhirnya, Long Chen yang mendapatkan hadiah terakhir. Little Snow kembali ke Long Chen dan meletakkan koper di sampingnya. Dia kemudian mengeluarkan raungan marah pada empat orang yang jauh. Biarlah, jalur kultivasi seperti ini. Tidak pernah ada cukup sumber daya untuk dibagikan, jadi persaingan adalah suatu keharusan. Tidak perlu membawanya ke titik pembunuhan, Long Chen menghibur. Arti Little Snow adalah dia harus segera menyingkirkan orang-orang ini. Mereka jelas sudah berniat membunuh Long Chen. Sejujurnya, Long Chen merasakan dorongan kuat untuk membunuh mereka saat itu. Tapi sekarang melihat, jenius surgawi, ini tergeletak di tanah seperti anjing mati, dia benar-benar sedikit tidak bisa menjadi begitu kejam. Selanjutnya, bahkan jika dia ingin membunuh mereka, wakil sekte pasti tidak akan hanya menonton saat dia membantai mereka. Hasilnya jelas, jadi dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Salju kecil, bawa harta karun itu ke ruang spiritual. Petik 2. Long Chen mengembalikan Little Snow dan Kopernya ke ruang spiritualnya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang ada di dalam kasing itu, jadi dia tidak ingin segera membawanya ke ruang kekacauan utama. Banyak harta karun tidak dapat memasuki cincin spasial, terutama cincin spasial kelas rendah. Menyerap secara langsung kasus ini ke dalam ruang primal chaos mungkin akan mengungkap bahwa dia memiliki ruang lain padanya, yang mampu menyimpan harta karun khusus. Tiba-tiba, Rune tertentu menyala di peron. Long Chen merasa tubuhnya ringan, dan dia diteleportasi dari tangga surga Net Airwork. Long Chen. Begitu Long Chen diteleportasi, Mengki dan Tang Wan R datang dan memeluknya. Rune Dao Surgawi telah menginvasi tubuhnya, sehingga energi kehidupan manik chaos primal membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkannya. Long Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Tetapi dengan dua wanita cantik tak tertandingi yang mendukungnya, dia berhasil bangun. Bertingkah sangat tidak stabil, dia jatuh ke pelukan mereka. Itu benar-benar perasaan senang. Long Chen, kamu baik-baik saja. Mengki mengeluarkan sapu tangan dan menyeka debu di wajahnya. Lihat saja ekspresinya, dia pasti baik-baik saja. Tang Wan R melihat ekspresi Long Chen dan menganggapnya lucu sekaligus menyebalkan. Ini benar-benar tidak pernah tahu bagaimana menjadi sopan. Kerumunan itu kacau sekarang karena Sui Guan Xi dan yang lainnya juga telah diteleportasi. Masing-masing memiliki luka yang menakutkan, dan satu-satunya yang masih sadar adalah Zhao Hu Ji. Yang lainnya semua pingsan. Long Chen, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Lihat betapa parahnya kau melukai Guan Xi. Seorang wanita menonjol dan mengutuknya tepat di depan wajahnya. Long Chen, apakah kamu laki-laki? Bagaimana Anda bisa begitu kejam kepada seorang wanita? Begitu kejamnya terhadap seorang wanita, apakah kamu bahkan manusia? Seorang murid laki-laki juga menangis ketidakadilan. Para prajurit Dragon Blue tidak bisa menahan amarah. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Empat jenius surgawi telah bekerja sama melawan Long Chen, dan orang-orang ini tidak mengatakan apapun dalam situasi yang tidak adil seperti itu. Sekarang Long Chen menang, mereka benar-benar mulai mengutuknya. Guoran hendak berteriak kembali dan memulai pertempuran ketika dia dihentikan oleh Long Chen. Jangan repot-repot mengutuk mereka, itu hanya akan menurunkan status Anda. Jika mengutuk orang ada gunanya, jalur rusak akan dimusnahkan berabad-abad yang lalu. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ingat saja, saat Anda marah, jangan mengutuk orang. Sekarang, Anda semua adalah orang dengan status, jadi jangan memulai kebiasaan buruk seperti itu. Petik 2 Guoran masih tidak senang, tapi mereka terlalu penuh kebencian. Petik 2 Itu berarti mereka masih belum cukup membenci. Jika mereka benar-benar penuh kebencian, Anda pasti sudah lama membunuh mereka secara langsung. Mengapa Anda menyianyiakan kata-kata pada mereka? Jadi, ketika Anda bisa menggerakkan tinju Anda, jangan gerakkan mulut Anda. Long Chen tertawa. Mendengar kata-katanya, beberapa murid menghirup udara dingin. Tidak heran jika para prajurit Dragon Blood begitu kejam. Itu semua karena instruksi Long Chen. Menurutmu siapa yang coba kau takuti? Anda pikir kami takut. Anda pikir hanya memiliki beberapa kemampuan membuat Anda luar biasa. Apakah hanya satu kemenangan cukup untuk menjadi sombong? Kau hanya orang udik? Ah. PFFT Darah memercik. Sebuah kepala terbang ke langit. Wanita yang membela Sui Guanzi itu dipenggal kepalanya dalam satu pukulan. Berengsek? Kamu berani membunuh orang. Orang-orang Super Monaster kelima sangat marah. Mereka mengeluarkan senjata mereka, akan menyerang ke depan. Wanita itu adalah salah satu pemuja Sui Guanzi. Melihat Sui Guanzi terluka parah, dia sangat marah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menerima dorongan dari seseorang, jadi dia segera mulai mengutuk Long Chen. Orang yang mendorongnya adalah Sui Yun Chong. Dia lebih marah dari siapapun di sini. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen, dia tidak ingin dia dilihat sebagai pahlawan. Awalnya, dia baru saja berpikir tentang mempermalukannya dan membuatnya kehilangan muka. Dia tidak pernah mengira Long Chen benar-benar membunuh seseorang. Dia senang dan diam-diam mulai mendorong lebih banyak orang untuk menyerang. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Long Chen benar-benar jatuh dari kasih Karunia. Saudaraku, persiapkan dirimu. Sebanyak yang datang, sebanyak yang akan kita bunuh. Long Chen tersenyum dingin. Bab 748 Para prajurit Dragon Blood segera mengangkat senjata mereka. Selama orang-orang bodoh ini berani menyerang, mereka akan dibantai tanpa ampun. Mereka pasti tidak akan mengasihani siapapun yang berani menghina Long Chen. Pada saat itu, niat membunuh yang menakutkan melonjak keluar dari para prajurit Dragon Blood. Apakah kamu sudah cukup? Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Suaranya tidak nyaring, tapi itu menyebabkan hati mereka bergetar. Wakil Master Sekte, Long Chen yang melanggar aturan dan tanpa ampun membunuh seseorang dari Sekte yang sama. Tolong, berikan kami keadilan, teriak Sui Yun Chong. Sui Wuhan dengan tenang memperhatikan tanpa mengatakan apapun. Tapi ejekan dan kekecewaan bisa terlihat di matanya. Dia tidak mengira bahwa kepala keluarganya adalah orang seperti itu. Biasanya, dia bertingkah sangat bermartabat. Tetapi sekarang setelah dia kalah, dia seperti tikus liar, bersedia melakukan apa saja. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas melakukan apapun dengan murid perempuan pertama, tatapan yang dia berikan kepada beberapa orang lain setelah dia terbunuh telah ditangkap olehnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia sudah pikun? Jika dia berhasil menangkap tindakannya, lalu bagaimana dia berpikir untuk menyembunyikannya dari wakil Sekte? Sepertinya Sui Yun Chong sudah kehilangan ketenangannya, dan mulai bertingkah bodoh. Sui Yun Chong, di mana tempat ini? Tanya wakil ketua Sekte. Tempat ini adalah wilayah percobaan. Ekspresi Sui Yun Chong segera menjadi jelek. Karena ini adalah wilayah percobaan, maka kepala Fihara tidak dapat ikut campur dalam perjuangan antar murid. Apakah Anda bahkan tidak dapat mengingat aturan sederhana ini? Bahkan Master Sekte tidak akan berani melanggar aturan ini. Bahkan jika para murid ingin saling membantai, Anda hanya dapat menasihati mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat bertindak sebagai Master Sekte? Maka saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah memajukan seluruh dunia. Kata wakil Master Sekte dengan tenang. Tapi ejekan dalam suaranya sama sekali tidak disembunyikan. Setelah mengatakan itu, dia berpaling kepada para murid dengan senjata terangkat mereka. Di wilayah percobaan, murid diizinkan untuk bertukar petunjuk tanpa dimintai pertanggung jawaban. Tolong lanjutkan. Aku akan mendukungmu. Wakil Ketua Sekte sebenarnya mundur beberapa langkah, mengambil sikap sebagai penonton yang ingin menonton kesenangan. Para murid segera terperangah. Mereka hanya bertindak seperti ini karena dorongan Sui Yun Chong, serta fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Selain itu, orang-orang Super Monaster Zhong Woo Yan juga bergabung. Meskipun Long Chen menang, mereka tidak bisa membiarkannya memonopoli semua kemuliaan. Tapi sekarang Wakil Ketua Sekte berkata bahwa murid bisa membunuh satu sama lain di sini tanpa hukuman. Wajah mereka segera menjadi hijau. Prajurit Dragon Blood bukanlah sekelompok orang, tapi sekelompok serigala. Jika mereka pergi, maka tanpa aturan untuk melindungi mereka, apakah mereka bisa pergi hidup-hidup? Bos, ini hal yang bagus. Ayo cepat dan bunuh ini. Kata Guo Ran, matanya bersinar. Biarkan saja. Menindas yang lemah tidak akan menjadikan Anda pahlawan. Jika Anda memiliki energi, bunuh ahli korupsi. Itu cara terbaik untuk mendapatkan ketenaran. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah lama melihat melalui intisari dari metode keji jalan benar. Moto mereka adalah bahwa bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Anda, mereka akan menghapus ingus mereka pada Anda. Membuat mumual juga merupakan hadiah yang bagus. Itu nilai yang terlalu rendah, dan dia tidak bisa diganggu dengan itu. Apa, Anda tidak berkelahi lagi? Kalau begitu ayo cepat pergi. Di Sekte Suantian Dao, akan ada aturan yang melarang pembunuhan. Tetapi jika ada permusuhan yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat pergi ke tahap hidup dan mati. Ada 380 tahapan hidup dan mati di Suantian Dao Sek, dan Anda dapat pergi ke sana kapan saja. Anda dapat memilih satu dengan Feng Shui yang bagus, dan memilih hari yang baik untuk diri Anda sendiri. Tentu saja, tahapan hidup dan mati tidak terbatas hanya pada murid. Bahkan kepala biara bisa bertarung satu sama lain. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa gairah Anda telah berkurang saat Anda bertengkar di antara Anda sendiri. Lebih baik belajar dari murid-muridmu dan bertarung dengan tinjumu, kata Wakil Ketua Sekte. Tatapannya menyapu semua orang. Hati mereka bergetar. Wakil Ketua Sekte melampiaskan amarahnya. Ejekan dalam suaranya sangat jelas. Jelas, dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Jika dia menggunakan suara marah, itu akan lebih baik. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara tenang, signifikansinya sedikit berbeda. Wakil Ketua Sekte benar-benar marah. Tindakan kecil Sui Yun Chong dan kepala keluarga Wang tidak disembunyikan darinya. Biasanya, mereka berdua setidaknya sedikit lebih pintar dan tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Tapi hari ini, mereka berdua telah dibuat marah oleh Long Chen dan telah menggunakan metode sampah semacam ini untuk mengotori kemuliaan Long Chen. Dengan demikian, Wakil Master Sekte hampir mengamuk. Tetapi pelatihannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak meledak. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang begitu tenang. Apa kalian tidak suka berkelahi? Daripada bertarung di antara para murid, pertarungan antara ahli kepala biara seharusnya jauh lebih menarik. Ditambah lagi, kematian seorang kepala biara akan mampu mengguncang seluruh tanah air timur. Petik 2 Melihat semua orang menundukkan kepala dan tidak menanggapi, Wakil Sekte tidak bisa diganggu untuk melanjutkan. Kepala orang-orang ini sudah terkorosi. Dia bukan dewa, dan dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa memberi mereka peringatan yang tepat dan membuat mereka menahan diri. Lebih jauh lagi, jika seorang kepala biara benar-benar meninggal, dia akan memiliki setumpuk pekerjaan yang harus dilakukan. Dia harus melaporkan itu ke atasan. Bagaimanapun, kematian ahli tingkat kepala biara semua perlu dilaporkan ke Sekte Kepala. Pekerjaan itu terserah dia, dan dia cukup sibuk. Dengan lambayan tangannya, kekuatan spasial beredar. Cahaya matahari menembus mata mereka saat mereka muncul di Suantian Plaza. Tidak ada sinar matahari di wilayah percobaan. Sekarang, hangatnya sinar matahari meningkatkan mood mereka, membuat mereka merasa lebih rileks. Pencobaan sudah berakhir. Saya yakin Anda memahami betapa bermanfaatnya mereka bagi Anda. Hal berikutnya adalah hal terpenting. Jalan abadi dijadwalkan dibuka 3 bulan dari sekarang. Namun, jalan abadi ini tidak ada hubungannya dengan murid biasa. Hanya ahli tingkat celestial yang bisa masuk. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terkejut. Apa sebenarnya jalan abadi itu? Hanya ahli tingkat celestial yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Mengenai jalan abadi, saya akan memberikan lebih banyak informasi kepada Kepala Fihara Anda nanti, jadi mintalah penjelasan mereka. Long Chen, menurut aturan, harta terakhir dari tangga surga Netterworth harus diungkapkan kepada publik. Salah satu alasannya untuk melapor ke atasan, sementara yang lain untuk menyemangati murid yang lain, kata Wakil Master Sekte. Mendorong, apakah Anda yakin itu tidak untuk memprovokasi mereka? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Tetapi karena Wakil Master Sekte telah memerintahkannya, dia hanya bisa mengeluarkan kasus ini. Ketika kasus itu muncul, semua murid segera berhenti bernapas. Sebagai hadiah utama dari percobaan tersebut, ini harus menjadi harta yang paling berharga. Sui Guanzi, Zhong Wuyang, Yue Qian Shan, dan Zhao Wuji semuanya sadar sekarang. Mereka didukung oleh murid-murid lain. Melihat kasus itu, mereka mendesah tak berdaya. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi Long Chen masih menerima hadiah terakhir. Apakah ini takdir? Ada pun Sui Guanzi, matanya merah. Dia bisa saja menerima siapapun yang mendapatkan hadiah terakhir, tetapi fakta bahwa Long Chen telah mendapatkannya membuatnya marah. Dia memiliki keinginan untuk menyerang dan menghancurkannya. Koper dibuka, Long Chen tercengang. Di dalamnya ada kasus lain. Membuka kotak yang lebih kecil, ekspresi Long Chen tenggelam. Di dalamnya ada kasus lain. Jantungnya terkatup rapat. Di tangga surga Neterward, dia mendapatkan sepasang sepatu bot lusuh, ikat pinggang, dan blus yang elegan. Jika hadiah ini juga sampah, Long Chen tidak tahu apakah dia akan mati karena marah atau tidak. Tapi itu tidak mungkin. Ini bukan masalah keberuntungan lagi. Hadiahnya sudah lama ditentukan. Tidak mungkin harta itu akan berubah menjadi sampah saat dia mengambilnya. Bukan. Pada kasus ketujuh, ekspresi Long Chen menjadi sangat jelek. Sekarang, kasing itu hanya seukuran kepalan tangan. Apakah mereka memberinya telur puyuh? Kopernya terbuka, menampakkan mutiara seukuran telur. Begitu muncul, ruang bergetar. Kabut tak berujung melonjak keluar darinya, dan energi air yang agung mengeluarkan tekanan yang mencekik. Mata Sui Guanzi hampir keluar. Mutiara air surgawi. Wakil Master Sekte tidak bisa menahan emosi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah harta karun alami bagi pembudidaya air, yang setara dengan api bumi bagi alkemis. Jantung Sui Guanzi berdebar kencang. Inilah harta yang dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, dia akan bisa maju menjadi peringkat tiga celestial. Peringkat tiga celestial adalah seorang jenius tertinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki kepala Suantian Dao Sekte Central Plains. Hati Sui Yun Chong segera mengepal. Dia harus mendapatkannya untuk Sui Guanzi. Long Chen, Mutiara air surgawi ini tidak berguna bagimu. Kami bersedia menukar harta tak ternilai lainnya untuk itu, kata Sui Yun Chong. Bagaimana itu tidak berguna? Apa menurutmu aku bodoh? Mutiara mengandung energi air yang tidak ada habisnya. Baik itu untuk mandi atau mencuci kaki saya. Ini sangat nyaman. Ini sangat berguna. Long Chen tersenyum dingin. Sebenarnya, Long Chen dipenuhi dengan amarah. Dia telah mendapatkan harta karun yang tak ternilai, tapi itu sama sekali tidak berguna baginya. Faktanya, itu tidak berguna bagi seluruh Dragon Blood Legion karena tidak ada ahli atribut air di antara mereka. Kamu, kamu akan menggunakannya untuk mencuci kakimu. Mengamuk Sui Guanzi. Ini milikku, jadi aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Bahkan jika saya ingin membuangnya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan orang kecil tercelah mendapatkan keuntungan seperti itu, kata Long Chen. Long Chen, jika mutiara ini tidak berguna bagi Anda, Anda dapat menukarnya dengan sekte untuk harta lain secara gratis, kata Wakil Ketua Sekte mengingatkan. Terima kasih banyak, murid ini mengerti. Long Chen sebenarnya memiliki pendapat yang cukup baik tentang Wakil Sekte yang tidak memihak ini, jadi dia sangat menghormatinya. Sekarang semua orang telah melihat harta karun itu. Semuanya sudah berakhir. Sui Wuhan membawa semua orang kembali ke kam mereka. Menonton Long Chen pergi, Sui Guan Zi dipenuhi dengan dendam. Dia menjadi sedikit gila. Harta karun yang sangat dia butuhkan ini sebenarnya telah diambil oleh orang yang paling buruk. Jangan panik, kami pasti akan mendapatkan mutiara air surgawi. Ayo pergi sekarang. Sui Yun Chong membawa pergi Sui Guan Zi. Yang lainnya juga pergi. Percobaan telah berakhir, tetapi suasana di Sekte Suantian Dao semakin tegang. Bab 749 Perjanjian Di sebuah gua terpencil di pegunungan belakang Sekte Suantian Dao, wakil Sekte dengan hormat menghadap layar cahaya. Di dalam layar ada seseorang, tetapi sosok mereka sangat tidak jelas, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka pria atau wanita. Oh, seorang jenius kelas iblis telah muncul di Sekte Cabang Wastelens Timur kita. Sebuah suara datang dari layar. Suara itu terdengar sangat aneh, dan bahkan tampak mirip dengan fluktuasi spiritual. Iya, Master Sekte, nama orang ini adalah Long Chen. Wakil Master Sekte mulai menceritakan semua yang dia tahu tentang Long Chen. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan beberapa giyok fotografi. Tentu saja, tidak ada yang berani mengaktifkan giyok fotografi selama persidangan, karena itu hanya mendekati kematian. Sebagian dari ingatan mereka tentang tangga ke-999 telah dihapus. Tapi kemenangan Long Chen atas empat jenius surgawi tidak. Untuk menarik sampah tiga kali benar-benar tidak terbayangkan. Ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Kata sosok di layar. Selanjutnya, harta karun terakhir adalah mutiara air surgawi. Itu tidak berguna bagi Long Chen, dan tidak berguna bagi orang di sisinya. Keberuntungannya menantang surga, jadi itu membuatku memikirkan legenda. Wakil Ketua Sekte menutup mulutnya di sini. Tidak apa-apa, saya sudah mengatur formasi besar yang menipu surga di sini. Anda tidak akan diperhatikan oleh Tao Surgawi. Anda ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang divergen. Dan suara aneh itu masih benar-benar tenang tanpa kejutan sedikitpun. Iya, Wakil Ketua Sekte mengangguk. Benar-benar ada semacam sosok sial yang tak terbayangkan di antara divergens. Sepertinya mereka disebut penjaga surga. Mereka tidak dapat mengandalkan keberuntungan untuk hidup, dan harus bergantung sepenuhnya pada perjudian dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan peluang. Karena mereka secara paksa merebut kesempatan itu dari surga, mereka disebut perampas surga. Tapi legenda mengatakan bahwa orang-orang ini ditakdirkan menjadi iblis haus darah yang menciptakan gunung mayat dan lautan darah. Tokoh seperti itu tidak boleh punya teman atau sahabat. Penjaga surga dikelilingi oleh kebencian, dan siapapun yang berada di sisinya akan jatuh. Mereka adalah kutukan bagi keberadaan orang lain, sehingga mereka semua adalah sosok yang menyendiri, yang menyebabkan mereka menjadi begitu kejam dan tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Adapun Longchen, dia mirip dengan mereka, tapi ada juga aspek di mana dia kebalikan dari mereka. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia adalah peraih surga. Kata suara aneh itu. Maksudku adalah, bukankah seharusnya kita mengirim Longchen ke Central Clients? Meninggalkan sosok seperti itu di sekte cabang kami adalah pemborosan bakat. Central Clients adalah arena permainan para jenius yang sebenarnya, kata wakil ketua sekte itu. Kamu seharusnya takut terlibat, kan? Saya iya, kata wakil master sekte dengan canggung. Dia sedang memikirkan tentang suantian dao sek. Jika Longchen adalah heaven's easer, sekte cabang mereka akan benar-benar dijungkir balikkan olehnya. Kemungkinan besar, bahkan tidak satu pun dari empat jenius surgawi akan bertahan hidup. Akan lebih baik mengirimnya ke sekte kepala. Ada banyak jenius di sana yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Selanjutnya, dia akan mendapatkan perawatan terbaik. Itu adalah tempat terbaik untuk Longchen. Yang terpenting, tempat ini akan aman. Empat jenius surgawi mungkin telah bertarung satu sama lain dan tidak harmonis sebelumnya, tetapi itu selalu dalam batas tertentu. Namun, Longchen baru saja tiba dan mereka langsung memulai pertempuran sampai mati. Jadi wakil ketua sekte benar-benar khawatir. Mendesah. Seiring bertambahnya usia orang, nyali mereka menyusut. Sosok di layar mendesah. Tolong beri saya kebijaksanaan Anda, Tuan. Mendengar dia berkata Tuan, nada suara itu menjadi sedikit lebih lembut. Sejujurnya, Tuanmu yang mengecewakanmu. Murid tidak pantas menerima kata-kata seperti itu. Teriak wakil ketua sekte dengan hormat. Biar aku selesaikan. Saya telah fokus pada kultivasi beberapa tahun terakhir ini, jadi saya menyerahkan daus sekte kepada Anda untuk ditangani. Saya tidak memberi tahu Anda banyak hal, yang akhirnya menghambat kultivasi Anda. Namun, Anda benar-benar cukup bodoh. Hanya karena saya tidak memberi tahu Anda tentang beberapa hal, dapatkah Anda tidak memahaminya sendiri? Empat keluarga telah bertengkar satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung, tapi saya tidak pernah repot-repot mendisiplin mereka. Ketika saya menyerahkan daus sekte kepada Anda, saya juga tidak pernah mengatakan apa-apa tentang mereka. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Suara sosok itu jelas sedikit kecewa. Maafkan kebodohan murid, kata wakil master sekte. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena aku menyerahkan sekte itu kepadamu untuk ditangani, bahwa itu benar-benar milikmu. Bahwa naik turunnya sekte itu didasarkan sepenuhnya pada Anda. Apakah Anda pikir Anda adalah dewa? Ketika sekte Suantian Dao akan makmur, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikannya? Ketika sekte Suantian Dao akan dihancurkan, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikannya? Petik 2 Aku, wakil master sekte tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kamu tidak bisa, bahkan saya tidak bisa, bahkan sang patriark tidak akan mampu melawan arus. Sebuah sekte besar memiliki takdirnya sendiri, dan ketika takdir itu berakhir, tidak ada yang bisa menghentikan kemundurannya. Katakan padaku, apa yang sangat kamu khawatirkan? Anda hanya pembantu rumah tangga. Selesaikan saja tugas Anda yang diperlukan. Karena Longchen, Anda benar-benar mengkhawatirkan seluruh Dao Sekte. Mengapa Anda tidak mulai mengkhawatirkan nasib seluruh benua? Kata sosok itu tanpa daya. Wakil ketua sekte itu merah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika Longchen bukanlah heaven's Caesar, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Jika dia adalah peraih surga, maka lebih sedikit lagi yang perlu Anda khawatirkan. Hidupnya telah diatur oleh langit. Sudah ditakdirkan ketika surga akan mengambil nyawanya. Petik 2 Iya, murid itu bodoh. Petik 2 Pergilah, semuanya akan berjalan sesuai takdir. Jangan ikut campur dalam masalah besar seperti itu, karena keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Biarkan alam mengambil jalannya, ambil posisi sebagai penonton dan Anda akan mendapatkan lebih banyak, kata sosok itu. Wakil Master Sekte gemetar sedikit. Kalimat terakhir itu dengan jelas memberitahunya bahwa dia terlalu terikat kuat, sampai-sampai dia tersesat dalam labirin. Jika dia bisa lolos dari labirin itu, maka ranah mentalnya akan segera melompat ke tingkat yang baru. Terima kasih banyak atas petunjuk dari Master. Pergilah. Setelah wakil ketua Sekte meninggalkan gua, sosok di layar terdiam sesaat sebelum bergumam, Long Chen. Penjaga surga, menarik. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan menguji anak kecil itu. Petik 2 Long Chen beristirahat semalam, tetapi dia hanya pulih hingga 20 persen. Lukanya terlalu berat, dan empat jenis energi Dao Surgawi mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Bahkan dengan manik Chaos Primal, dia tidak bisa menyembuhkannya dengan cepat. Dugaannya adalah bukan karena Primal Chaos Bed telah kehilangan efeknya, tetapi pohon yang dia tanam tidak cukup kuat dan tidak lagi dapat memenuhi persyaratannya. Dia perlu menemukan beberapa pohon baru, atau ketika dia terluka dalam pertarungan, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dengan cepat. Lebih jauh lagi, tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat, dan pil penyembuh hampir tidak berpengaruh padanya. Dia harus mengandalkan manik Chaos Primal. Gadis, ayo pergi, temani orang tua ini jalan-jalan. Long Chen melihat Tang Wan Er menunggunya ketika dia meninggalkan kamarnya. Adapun Tang Wan Er, dia senang melihat Long Chen bangun dari tempat tidur. Oh, orang tua, patah tulangmu baru saja sembuh. Apakah kamu yakin sudah siap untuk jalan-jalan? Dia menggoda. Tentu saja, seseorang bisa menjadi tua, tetapi itu tidak berarti hatinya telah menjadi tua. Seekor sapi tua makan rumput muda, datanglah gadis kecil, peluk lelaki tua ini. Long Chen tertawa sambil memeluk pinggangnya. Tang Wan Er sedikit memutar dan menghindari cakar iblis Long Chen. Dia menegur, kamu baru saja sembuh, tapi kamu ingin main-main. Hei, bukankah ini hanya lelucon? Jika kami seperti pasangan tua yang sudah menikah, itu akan sangat membosankan, kata Long Chen sambil tertawa. Dia sangat menyukai penampilan Tang Wan Er saat dia dengan marah menegurnya. Dia menganggapnya sebagai sisi terindah. Siapakah pasangan tua yang sudah menikah? Tak tahu malu, Tang Wan Er memerah. Meskipun dia telah bersama Long Chen selama ini, kata-kata jujur seperti itu masih membuatnya tersipu. Di mana Mengqi, Long Chen mengubah topik pembicaraan. Dia dalam pengasingan memurnikan kristal spiritual itu. Sepertinya butuh waktu lama, kata Tang Wan Er. Di jalan sembilan Neterward, Long Chen telah menghancurkan jiwa yang menakutkan dengan basis kultivasi yang tidak diketahui. Kristal spiritual tempat jiwa meledak terlalu menakutkan, dan Mengqi akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Tapi itu juga bagus. Kristal spiritual itu terbuat dari energi jiwa murni, dan karena mereka telah terbentuk di jalan sembilan dunia bawah, tidak ada sedikitpun kerugian untuk menyerapnya. Baik, tapi aku sangat ingin kamu menemaniku jalan-jalan. Saya punya beberapa masalah yang harus saya tangani, kata Long Chen. Bahkan kamu tahu bagaimana melakukan hal-hal yang benar, tanya Tang Wan Er. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan beberapa hal yang tidak pantas di sini. Dia menarik Tang Wan Er ke pelukannya dan menciumnya. Dasar, Tang Wan Er meronta tapi ternyata itu tidak berguna. Long Chen awalnya menghukumnya, tetapi pada akhirnya, api menyala di dalam dirinya. Long Chen, hentikan. Tang Wan Er tiba-tiba merasakan perubahan itu. Mengapa? Apakah kamu tidak suka aku? Long Chen bertanya, kecewa. Kamu? Kamu? Jika aku tidak menyukaimu, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku sudah lama menghancurkanmu. Marah Tang Wan Er. Dia mulai menangis. Long Chen tercengang. Bukankah dia baru saja mengajukan pertanyaan? Mengapa dia menjadi begitu emosional? Sepertinya dia tidak menyadari betapa sensitifnya seorang wanita terhadap pertanyaan seperti itu. Dia telah mempertanyakan perasaannya. Batuk, aku salah. Ketika seorang wanita menangis, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah bertanya mengapa, tetapi meminta maaf. Inilah yang diceritakan oleh pengalaman Long Chen padanya. Dasar, tidak bisakah kamu bersikap lebih alami? Kamu bahkan tidak tulus sedikitpun. Melihat Long Chen bertingkah seperti anak yang patuh, bahkan orang idiot pun tahu bahwa dia berpura-pura. Tang Wan Er mengalahkan Long Chen dengan amarahnya. Ah, hentikan, katakan padaku mengapa kita tidak bisa melakukan ini. Long Chen terus memegangi Tang Wan Er. Keinginan tertentu telah terbangun di dalam dirinya. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada begitu banyak tabu saat mencapai alam siantian? Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tang Wan Er merah padam. Mengepalkan jubahnya, dia berkata dengan tenang, Saudari Mengki, Saudari Cuyao, dan Saudari Zikiu. Kita semua setuju bahwa hanya sekali kita menikah, bisakah? Bisakah kita, melakukan itu? Apa-apaan ini? Long Chen pingsan di tanah. Dia akan dikelilingi oleh wanita cantik, tapi tidak bisa menyentuh mereka. Bagaimana dia melewati hari-harinya? Bab 750 mereka masih belum menyerah. Long Chen, cepat bangun. Anda seorang pahlawan besar. Bagaimana Anda bisa menjadi seperti itu? Melihat Long Chen berguling-guling tanpa alasan, Tang Wan Er buru-buru menariknya. Bagaimana Anda bisa membuat kesepakatan seperti itu tanpa memberi tahu saya? Anda terlalu tidak manusiawi. Selanjutnya, Ye Zikiu dan aku, kita. Long Chen awalnya akan mengatakan bahwa dia dan Ye Zikiu belum mencapai titik itu, tapi kemudian memikirkan bagaimana Ye Zikiu telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya, dia tahu seberapa dalam perasaannya padanya. Karena itu, dia menelan kata-katanya. Sebenarnya, dia juga sangat menyukai Ye Zikiu. Ye Zikiu memiliki semacam kecantikan suci yang dimiliki oleh seorang Dewi Es. Keindahan suci semacam itu adalah salah satu yang akan membuat seseorang malu dengan inferioritas mereka sendiri, tetapi itu juga akan memberi seseorang keinginan yang kuat untuk menaklukkan mereka. Long Chen menyimpan kekagumannya di dalam. Dia mengira bahwa seorang gadis seperti Ye Zikiu tidak akan pernah membentuk perasaan romantis dengan siapapun. Karena dia selalu sedingin es, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya, kami berhasil merasakan bahwa saudari Zikiu menyukaimu di alam rahasia Jiuli. Hanya saja dia tidak suka mengungkapkan emosinya. Bagaimanapun, seorang wanita memiliki intuisi wanitanya. Itu lebih sensitif daripada persepsi ahli manapun. Saat itu, saudari Cuyao mengusulkan perjanjian ini hanya untuk menyelidikinya, dan sebagai hasilnya, dia setuju, kata Tang Wan R. Long Chen merasakan ledakan emosi. Memikirkan senyum terakhir Ye Zikiu yang pedi itu tepat sebelum kematiannya, rasa sakit mengalir di dalam dirinya. Keinginan sebelumnya itu lenyap. Long Chen, jangan tidak sabar. Kami, cepat atau lambat kami akan menjadi milikmu, Tang Wan R. menghibur. Tapi dia benar-benar merah saat mengatakan ini. Wan R., kamu benar-benar cantik, puji Long Chen. Biarpun kamu mengatakan itu, itu tidak berguna. Kami para suster sudah membuat kesepakatan, jadi jangan repot-repot. Jika Anda benar-benar menginginkannya, bekerjalah dengan keras untuk berkultivasi sehingga kita para sister dapat bersatu kembali. Pada saat itu, impian Anda secara alami akan menjadi kenyataan. Tang Wan R. tertawa. Dia dengan jelas berpikir bahwa Long Chen memiliki tujuan sendiri untuk memujinya, dan dia tidak akan tertipu. Baiklah, itu juga bagus. Saat itu, kita semua bisa bersama. Itu akan sangat memuaskan. Akan ada kamu, Meng Ki, Chu Yao, Zikiu, dan kemudian Yue Long Chen buru-buru menutup mulutnya. Yue, Yue apa? Tang Wan R. segera meraih tenggorokan Long Chen. Ekspresi lembut dan malu-malu itu langsung berubah, membuatnya tampak seperti harimau betina. Batuk, kamu terlalu gugup. Apa yang saya katakan adalah, saya bertanya-tanya berapa bulan lagi kita bisa bersama. Long Chen diam-diam menyeka keringat. Dia hampir memanggil Yue Xiao Qian. Dan dia tidak hanya memikirkan Yue Xiao Qian. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia juga memikirkan nama lain, Xi Yan. Kesan bahwa peri yang bermain sitar telah meninggalkannya sangat dalam. Ayo cepat. Saya ingin menukar mutiara air surgawi dengan sesuatu yang berguna bagi kita. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Long Chen buru-buru mengubah topik pembicaraan. Dia menarik Tang Wan R. keluar. Mendengar bahwa Long Chen ingin menukar mutiara air surgawi, minat Tang Wan R. terusik. Dia juga ingin melihat harta apa yang berada di level yang sama dengan mutiara air surgawi di Dao Sekte. Dia bahkan berpikir untuk memanggil Meng Qi, tetapi dia dihentikan oleh Long Chen. Meng Qi berada dalam periode penting. Dia memberitahu Tang Wan R. bahwa ada terlalu banyak kristal spiritual di ruang spiritualnya. Kristal itu memiliki tanda pada mereka, dan mereka perlu dimurnikan satu per satu. Meskipun tidak akan banyak keuntungan dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya akan bermanfaat. Saat ini, Meng Qi menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual hanya untuk menyegelnya di dalam dirinya sendiri. Jika dia melawan seseorang saat ini, dia akan sangat dirugikan. Bahkan di saat-saat aman, yang terbaik adalah waspada terhadap bahaya. Ketenangan tidak mewakili keamanan. Tidak ada yang namanya keamanan mutlak di dunia kultivasi. Jadi yang terbaik adalah tidak menunda pekerjaannya. Long Chen meminta untuk bertemu dengan Wakil Ketua Sekte. Hanya Wakil Master Sekte yang memiliki wewenang untuk mengakses harta di tingkat mutiara air surgawi. Ketika Wakil Ketua Sekte memberinya daftar harta karun, Long Chen kecewa. Hanya ada delapan item di daftar itu. Empat di antaranya adalah senjata pada level item harta karun. Melihat itu, Tang Wan R tercengang. Itu adalah senjata untuk ahli penempaan yayasan. Karena mutiara air surgawi dapat ditukar dengan item harta karun, itu berarti itu berada pada level yang sama dengan mereka. Sangat disayangkan bahwa harta ini tidak berguna bagi Dragon Blood Legion. Dari delapan item, yang menarik perhatian Long Chen adalah pedang dan tombak. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka untuk Yuezifeng atau Gu Yang, kekuatan mereka akan meningkat sampai-sampai mereka bisa melawan peringkat dua celestial. Wakil Master Sekte, bisakah saya memilih untuk tidak menukarnya? Memeriksa Long Chen. Tentu saja, mutiara air surgawi adalah milik Anda. Sekte tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun, kata Wakil Ketua Sekte. Terima kasih banyak. Long Chen pergi bersama Tang Wan R. Dia sedikit tertekan. Mutiara air surgawi adalah harta yang tak ternilai, tapi tidak berguna baginya. Adapun pedang dan tombak, mereka akan lebih cocok untuknya dan pertumbuhan Dragon Blood Legion. Namun, dia memilih untuk tidak menukarnya. Itu karena dia tahu bahwa begitu dia memperdagangkan mutiara air surgawi, itu akan berakhir di perbendaharaan Sekte Suantian Dao. Kemudian, orang lain akan dapat menukar harta tingkat yang setara dengannya. Hal yang paling ingin dihindari Long Chen adalah mutiara air surgawi berakhir di tangan Sui Guan Xi. Langkah terakhir yang digunakan Sui Guan Xi di tangga surga Neterwar telah meningkatkan kewaspadaannya. Jika Sui Guan Xi memperoleh mutiara air surgawi, dia akan maju menjadi peringkat tiga celestial dan kemampuan bertarungnya akan mengalami perubahan yang menggulingkan surga. Long Chen pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Jadi tanpa sesuatu yang cocok, dia memutuskan untuk tidak menukarnya. Dia lebih suka membiarkannya membusuk di tangannya daripada menguntungkan Sui Guan Xi. Baiklah, jangan terlalu tertekan. Bahkan jika Anda tidak memperdagangkannya, itu tidak seperti Anda kehilangan apapun. Pikirkan tentang betapa perkasa Anda muncul ketika Anda mengalahkan empat jenius surgawi. Tang Wan Er mencoba menghibur Long Chen setelah melihat betapa tertekannya dia. Bagi saya, ketenaran tidak berguna. Hanya emas dan keindahan yang bisa menarik perhatianku. Batu, tentu saja, saya sudah memiliki kecantikan, jadi saya hanya kekurangan uang. Reaksi Long Chen cepat, Tang Wan Er menarik tangan yang akan dia genggam dengannya. Berbicara tentang uang, Guoran telah menghabiskan cukup banyak uang selama ini. Zheng Wenlong sepertinya siap menangis karena dia, Tang Wan Er tertawa. Tidak apa-apa, Zheng Wenlong bukanlah orang luar. Kita hanya perlu mengingat kebaikan ini di hati kita. Aku sudah memberi Guoran setumpuk batu roh kelas menengah ketika aku kembali. Dia bilang dia akan menyelesaikan baju besi barunya. Saya juga menantikan penemuan baru anak kecil itu. Long Chen tersenyum. Dia benar-benar harus mengagumi imajinasi Guoran yang berani. Dia telah memasuki pengasingan untuk mempelajari diagram penempaan senjata. Menurutnya, buku tebal itu adalah harta karun yang sangat dia butuhkan. Dengan itu, seni tempahnya dengan cepat melonjak. Wan Er. Saat mereka berjalan, Long Chen tiba-tiba mengirim pesan spiritual kepada Tang Wan Er. Tang Wan Er terkejut, tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia menjawab, apa itu? Tetaplah bersikap normal, ada empat pembunuh di depan. Mereka pasti dari Blood Kill Hall. Mereka masih belum menyerah. Keempatnya semuanya Celestial, tetapi mereka mengenakan jubah murid biasa, dan mereka juga telah mengubah penampilan mereka. Sebentar lagi, perhatikan sinyal mata saya. Kami tidak bisa membiarkan mereka lari. Long Chen terus mengobrol dengan Tang Wan Er sementara dia menggunakan transmisi spiritual untuk menceritakan rencananya. Ada begitu banyak murid di sini. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa mereka adalah pembunuh? Akankah kita berakhir dengan membunuh orang yang salah? Tang Wan Er agak khawatir. Jangan khawatir, aku berteman lama dengan para pembunuh Blood Kill Hall. Mereka tidak bisa menyembunyikan aura mereka dariku. Teruslah berjalan dengan santai. Jangan melihat mereka, dan jangan mulai melihat-lihat, atau Anda akan meningkatkan kewaspadaan mereka. Membunuh orang berbeda dengan melawan orang. Biarkan aku mengajarimu. Petik 2 Long Chen membawa Tang Wan Er melewati alun-alun. Mereka segera menarik perhatian orang. Ketenaran Long Chen telah meningkat di atas empat jenius surgawi sekarang di Sekte Suantian Dao. Dia diakui sebagai anggota terkuat dari generasi junior Dao Sekte. Salam, kakak magang kakak Long Chen. Cukup banyak tatapan murid yang memuja. Bagaimanapun, ini adalah era di mana kekuasaan adalah yang paling dihormati. Salam pembuka. Long Chen tersenyum kembali pada sesama murid ini. Tiba-tiba, seorang murid perempuan berlari dengan wajah merah. Dia membawa sapu tangan dan kuas. Kakak magang senior Long Chen, bisakah aku minta tanda tanganmu? Kakak magang senior, tolong jangan salah paham, saya hanya ingin tanda tangan. Kata wanita itu dengan gugup. Tidak apa-apa. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa Anda menyukainya, itu akan baik-baik saja. Selama Anda memiliki kemampuan untuk merayunya, saya tidak akan keberatan. Tang Wan R tertawa. Wajah Long Chen segera menjadi gelap. Gadis ini sekali lagi menggodanya. Dia mengambil sapu tangan dan menandatangani namanya. Pukulannya yang berani dan kuat benar-benar agung. Mereka berdua mendominasi dan agung. Terima kasih, kakak magang kakak Long Chen. Wanita itu sangat bahagia, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia menghilang kekerumunan. Saudara magang senior Long Chen, saya juga ingin tanda tangan. Tiba-tiba, seorang wanita lain berlari, juga memegang sapu tangan. Long Chen baru saja akan mengambilnya ketika Tang Wan R dengan dingin berkata, sama sekali tidak. Kenapa tidak? Tanya wanita itu, kecewa. Hef, jika aku berkata tidak, maka itu tidak. Mengapa saya harus memberi anda alasan? Kata Tang Wan R dengan dingin. Jangan terlalu picik, dia hanya ingin tanda tangan. Long Chen tersenyum. Hef, jangan pikir aku tidak mengerti kamu. Aku tahu hal yang paling kamu suka adalah wanita dengan dada besar. Begitu dia berlari, anda pergi untuk menyapanya. Anda jelas-jelas sengaja mencoba memanfaatkannya. Kamu pikir aku tidak tahu? Tang Wan R mengamuk. Semua orang tercengang, dan mereka memandang Long Chen dengan aneh. Tidak disangka ahli nomor satu ini benar-benar memiliki minat seperti itu. Kemudian, melihat kedada wanita itu, seperti yang diharapkan, itu benar-benar sepasang gunung yang sangat besar, tak terbatas dan megah. Wanita itu melihat dadanya sendiri dan tidak bisa menahan kekecewaan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah saya orang seperti itu? Bagaimana bisa kamu tidak memberiku wajah? Amarah Long Chen. Kamu berani berteriak padaku. Marah Tang Wan R. Dia meraih leher Long Chen di depan tatapan tertegun semua orang. Apakah mereka benar-benar akan bertarung di sini di depan umum? Tiba-tiba, empat bila angin tajam tanpa suara terbang, menembus empat leher. Itu termasuk wanita dengan dada yang tak tertandingi. Semua orang menjerit kaget. Terima kasih telah menonton.